Bagaimana dia bisa begitu kuat? Gumam Kinfei Yang Meskipun naga api terluka parah, dengan budidaya Huo Yi, mustahil baginya untuk melakukan ini. Apakah itu token utama istana lagi? Tapi sebelumnya, itu jelas merupakan kekuatan suci Huo Yi sendiri. Naga api juga terkejut. Kekuatan suci dewa perang yang sempurna sebenarnya bisa bersaing dengan kekuatan naga sucinya. Tidak. Itu bukan perkelahian. Itu adalah penindasan total. Kau jelas bukan hanya seorang dewa perang yang sempurna. Tingkat pengolahanmu tidak lebih lemah dari milik kaisar ini. Siapa sebenarnya dirimu? Setelah naga api menstabilkan tubuhnya, ia menatap ke arah Huo Yi. Apakah penting siapa aku? Huo Yi tertawa. Pria seperti apa kamu yang menyembunyikan kepala dan ekormu? Naga api berteriak dengan marah. Huo Yi tertawa, provokasi semacam ini terlalu rendah. Tatapan naga api suram. Huo Yi tersenyum tak berdaya dan berkata, Baiklah, akan ku beritahukan padamu. Itu semua karena keberuntungan aku bisa mengalahkanmu. Keberuntungan. Naga api itu sedikit terkejut dan langsung terbakar amarah. Dia jelas mempermainkannya. Itu benar. Saya dilahirkan dengan keberuntungan besar, jadi surga selalu melindungi dan membantu saya. Huo Yi menyentuh dagunya dan berkata dengan nada narsis. Mendengar ini, naga api menjadi gila. Bagaimana hal semacam ini bisa berhubungan dengan keberuntungan? Ledakan. Kekuatan naga itu meraung ke segala arah. Naga api menyeret tubuh besarnya, dan kekuatan dewa naga menyapu langit. Membawa kemarahan yang sangat besar, ia dengan ganas menyerang Huo Yi. Qin Fei yang memandang Huo Yi, matanya berkedip-kedip. Dia tidak bergerak. Karena dia juga ingin tahu berapa banyak trik yang disembunyikan Huo Yi. Saudara Qin, apa yang kamu lakukan? Cepat bergerak. Namun, melihat naga api itu menyerbu, Huo Yi langsung panik. Sambil melarikan diri, dia meraung ke arah Qin Fei yang. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata dengan tidak senang, sudah sampai pada titik ini, dan kamu masih berpura-pura. Aku tidak berpura-pura. Itu karena token Master Istana. Saat itu, ketika guru memberi kami medali Master Istana, dia meninggalkan sejumlah kekuatan suci di dalamnya. Dengan kata lain, kekuatan ilahi itu bukan milikku. Itu milik tuanku. Dan aku hanya bisa menggunakan kekuatan suci ini sekali sehari. Huo Yi berkata dengan cemas. Qin Fei yang mengerutkan kening. Benar-benar. Kami memiliki hubungan yang sangat baik, bagaimana aku bisa berbohong padamu. Jika kamu tidak bertindak sekarang, aku akan pergi. Seru Huo Yi. Namun, kecepatannya tidak lebih lambat dari kecepatan naga api. Sungguh orang yang tak terduga. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mencengkeram pedangnya yang berwarna merah darah dan menyerang naga api. Meskipun naga api sangat marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Ketika dia merasakan ujung tajam pedang darah, dia segera meninggalkan Huo Yi dan melarikan diri dengan panik. Mencoba melarikan diri. Mustahil. Huo Yi mencibir. Suara mendesing. Dengan cepat, dia muncul di depan naga api. Enyahlah. Naga api meraung, dan kekuatan naga ilahi melonjak. Heh. Huo Yi menyeringai, dan api muncul dari tubuhnya sekali lagi. Gemuruh. Disertai dengan ledakan yang memekakan telinga, kekuatan naga ilahi hancur sekali lagi. Puff. Naga api memuntahkan seteguk darah. Dia memelototi Huo Yi dan meraung, bukankah kamu bilang aku hanya bisa menggunakannya sekali sehari. Kamu percaya omong kosong semacam ini. Sepertinya aku melebih-lebihkan IQ-mu. Huo Yi terkekeh. Bajingan. Naga api sangat marah. Beraninya dia memperlakukannya seperti monyet. Huo Yi bercanda, jangan menatapku sepanjang waktu. Kadang-kadang, kamu harus memperhatikan punggungmu. Punggungku. Naga api gemetar saat mendengar ini. Dia menoleh dan melihat Kinfei yang menyerbu. Pedang berwarna merah darah di tangannya memancarkan aura apokaliptik. Jangan bunuh aku. Aku hanya menggodamu. Sebenarnya, aku tidak diutus oleh naga. Aku bawahan leluhurmu. Naga api buru-buru meraung. Apa? Bawahan leluhur. Kinfei yang tercengang. Huo Yi berteriak, jangan percaya omong kosongnya. Aku tidak berbohong padamu. Aku benar-benar bawahan leluhurmu. Kalau tidak, bagaimana artefaknya bisa bersamaku? Naga api berteriak. Ini. Tiba-tiba, Kinfei yang bingung. Yang mana yang benar? Yang mana yang salah? Lebih dari 2000 tahun yang lalu, kekuatan leluhurmu sudah menjadi yang terkuat di wilayah utara. Bagaimana mungkin aku bisa membunuh ahli seperti dia dengan artefak dewa yang menantang surga? Sebelum. Aku hanya mengujimu, mengujimu. Saya ingin melihat apakah keturunannya sehebat dia. Naga api berteriak. Kinfei yang berhenti, terlihat sangat bingung. Bawahan Kinbatian. Mu Tianyang juga mengerutkan kening. Dia tidak tahu apapun tentang situasi Kinbatian selama bertahun-tahun, jadi dia tidak berani mengambil kesimpulan terburu-buru. Kin Dagei, itu milik naga, jangan tertipu. Suara teratai api tiba-tiba terdengar. Kinfei yang gemetar dan menoleh untuk melihat teratai api. Tapi saat dia menoleh, mata naga api bersinar dengan sedikit keganasan. Sabit raksasa itu pulih dan menyerbu ke arah Kinfei yang seperti kilat. Hem. Kinfei yang terkejut. Kamu mendekati kematian. Pada saat yang sama, Huo Yi maju selangkah dan langsung muncul di depan Kinfei yang. Kekuatan sucinya melonjak dan meledak ke arah sabit raksasa itu. Ledakan. Bagaimanapun, itu adalah artefak legendaris, beberapa kali lebih kuat dari kekuatan Dewa Naga. Kekuatan suci Huo Yi menghilang di tempat, dan dia memuntahkan setegup darah. Mengikuti dengan cermat. Sabit raksasa itu dengan agresif menebas ke arah Huo Yi, ujungnya merobek langit. Hampir terlambat. Satu set baju besi merah menyala tiba-tiba muncul di tubuh Huo Yi. Aura Dewa yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Dentang. Sabit raksasa itu menghantam armornya, dan percikan api pun meledak. Namun, tidak ada sedikitpun retakan pada armor tersebut. Hem. Kinfei yang menatap baju besi di tubuh Huo Yi dengan kaget. Mata Huo Yi juga terbuka lebar karena marah. Itu benar-benar bisa memblokir serangan sabit raksasa. Kita harus tahu. Itu adalah artefak legendaris. Mungkinkah baju besi ini juga merupakan artefak legendaris? Membuatku takut sampai mati. Huo Yi menepuk dadanya dengan wajah penuh ketakutan. Kemudian, dia memelototik Kinfei yang dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan? Beberapa kata musuh membuatmu linglung. Jika bukan karena aku, kamu pasti sudah terbelah dua sekarang. Maaf. Kinfei yang tersenyum malu. Huo Yi memelototinya dengan marah dan berkata, jangan bicara omong kosong, cepat bunuh. Kinfei yang memandang naga api, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dentang. Mengikuti dengan cermat. Dia melangkah keluar, pedang darah itu melonjak dengan cahaya dingin, dan menebas ke arah naga api. Ekspresi naga api berubah, dan dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Desir. Namun, Huo Yi sekali lagi berdiri di depannya. Api berkobar, membentuk sangkar raksasa. Dengan suara keras, naga api segera terperangkap di dalamnya. Bajingan, kamu benar-benar pantas mati. Naga api itu meraung lagi dan lagi, tubuhnya yang besar langsung menghantam sangkar itu. Dengan keras, sangkar itu hancur. Tapi di saat yang sama, Kinfei yang tiba. Ujung pedang darah itu tingginya puluhan ribu kaki, dan dengan tebasan, itu membelah kepala naga api. Darah naga tiba-tiba menyembur keluar seperti air mancur. Au! Naga api juga melolong dengan sedih. Berbicara. Apakah kamu membunuh leluhurku atau tidak? Jika kamu tidak mengatakan yang sebenarnya padaku, aku akan menghancurkan jiwamu. Kinfei yang berteriak dengan ekspresi tegas. Aku tidak melakukannya. Artefak ilahi ini diberikan kepadaku olehnya. Naga api meraung ketakutan. Diberikan padamu. Kinfei yang mengangkat alisnya, dan tertawa karena marah, artefak ilahi yang menentang surga semacam ini, tidak ada yang mau memberikannya kepada orang lain. Menurutmu apakah aku idiot? Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Saat itu, aku pernah bertarung dengannya. Tetapi pada akhirnya, bukan saja dia tidak membunuhku, dia bahkan memberiku artefak suci ini. Mengenai masalah ini, saya selalu bingung. Kata naga api. Huo Yi mengerutkan kening dan berkata, Saudara Kin, orang ini tidak mengatakan yang sebenarnya, tidak perlu membuang waktu untuk bertanya. Tanpa menunggu Huo Yi selesai, naga api buru-buru berkata, Aku berbohong padamu sebelumnya, tapi apa yang aku katakan sekarang benar sekali. Kin Fe yang berkata dengan suara yang dalam, lalu di mana leluhurku sekarang? Aku tidak tahu. Naga api menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Kin Fe yang mengerutkan kening. Saya benar-benar tidak tahu. Apa yang kamu ingin aku katakan agar kamu percaya padaku? Saat itu, setelah dia meninggalkan artefak ilahi, dia pergi bersama Lu Zheng Yang dan tidak pernah muncul lagi. Naga api berteriak dengan cemas. Kin Fe yang mengerutkan kening. Bisakah dia mempercayai kata-kata naga api? Tidak peduli seperti apa nenek moyangmu, singkirkan ancaman ini dulu. Suara mutian yang tiba-tiba terdengar di benak Kin Fe yang. Kin Fe yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jawab pertanyaan terakhir saya, di mana pintu masuk ke tanah suci. Naga api bertanya, Jika saya menjawab Anda, maukah Anda melepaskan saya? Ya. Kin Fe yang mengangguk. Naga api berkata, itu di ujung pulau di depan. Kin Fe yang mendongak dan melihat lebih dalam. Niat membunuh muncul di matanya dan lengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dentang. Pedang darah itu segera menghancurkan jiwa ilahi naga api. Tubuh besar naga api juga jatuh tak berdaya ke tanah dan mati. Kin Fe yang, Huo Yi, Fire Lotus, dan Mutian yang menghela nafas lega pada saat yang bersamaan. Ledakan. Namun, pada saat ini. Jauh di langit, terjadi ledakan keras. Mereka berempat buru-buru mendongak dan langsung menjadi pucat karena ngeri. Awalnya, mereka mengira selama naga api mati, terik matahari akan berhenti menyerang. Namun saat ini, yang terjadi justru sebaliknya. Tak hanya terik matahari yang tak kunjung berhenti, namun juga meletus dengan aura yang semakin menakutkan. Mengikuti dengan cermat. Garis-garis api yang sama padatnya dengan api surgawi jatuh dari langit. Kali ini, tidak hanya kastil abu-abu dan pedang darah, tetapi bahkan kelompok empat Kinfei Yang berada dalam jangkauan serangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Huo Yi bingung. Kinfei Yang memandang teratai api dan mutianyang, lalu berteriak, cepat kemari. Keduanya segera melepaskan kecepatan maksimumnya dan bergegas menuju Kinfei Yang. Di saat yang sama, Huo Yi juga menukik ke arah mayat naga api. Kinfei Yang kemudian menatap Grey Castle dan Bloodblad. Grey Castle berteriak, jangan khawatirkan kami, kalian bersembunyi dulu. Kinfei Yang mengangguk, dan juga menukik ke bawah, meraih sabit raksasa. Kastil abu-abu dan pedang darah sama-sama merupakan artefak dewa yang menantang surga, jadi melindungi diri mereka sendiri jelas bukan masalah. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Fire Lotus dan mutianyang keduanya mendarat di samping Kinfei Yang. Huo Yi juga membawa mayat naga api dan terbang ke depan Kinfei Yang. Kinfei Yang tidak ragu-ragu lagi dan membawa mutianyang dan dua lainnya ke dalam kastil. Gemuruh. Nyala api menutupi langit dan menutupi bumi. Pulau itu segera mulai bergetar hebat, dan gunung-gunung serta sungai-sungai mulai runtuh dengan dahsyat. Laut di sekitar pulau bergelombang dengan ombak setinggi ribuan kaki, menutupi langit dan matahari. Ledakan. Dalam waktu kurang dari 10 nafas. Pulau sebesar itu terkoyak dan tenggelam ke dasar laut. 2.212. Di dalam kastil, Kinfei Yang dan tiga orang lainnya melihat pemandangan di luar melalui layar, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Pulau sebesar itu ternyata hancur begitu saja. Kekuatan artefak surgawi yang menentang surga memang tidak terlalu menakutkan. Kenapa tiba-tiba menjadi gelap? Tiba-tiba, mereka berempat bingung. Sinar matahari di layar menghilang dalam sekejap. Mungkinkah? Kinfei Yang buru-buru melambaikan tangannya, dan gambar di kehampaan berkedip dengan cepat, akhirnya terkunci di langit di atas. Melihat ke langit saat ini, mereka berempat tercengang. Langit yang semula cerah kini tertutup awan gelap, tampak sangat redup. Dan matahari yang terik itu juga telah menghilang. Dan bukan hanya matahari yang terik itu, bahkan bila darah dan kastil abu-abu pun telah menghilang tanpa jejak. Apa yang sedang terjadi? Mereka berempat saling berpandangan. Bagaimana semuanya bisa hilang dalam sekejap mata? Huo Yi kembali sadar, memandang Kinfei Yang dan Mutian Yang, dan berkata, cepat gunakan kontrak darah untuk merasakan kemana mereka pergi. Kinfei Yang dan Mutian Yang memejamkan mata. Setelah beberapa saat, keduanya membuka mata mereka pada saat yang sama dan berkata serempak, lebih dalam di laut. Mungkinkah mereka berlari mengejar terik matahari itu? Huo Yi bertanya. Itu mungkin. Ayo cepat dan lihat. Kata Kinfei Yang. Kecepatan kastilmu terlalu lambat, ayo keluar, aku akan mengajak kalian mengejar. Kata Huo Yi. Baiklah. Kinfei Yang menganggup dan memimpin mereka bertiga keluar dari kastil. Setelah meninggalkan istana, Huo Yi segera melambaikan tangannya, menggulung Kinfei Yang dan dua orang lainnya, dan bergegas masuk ke dalam laut dengan kecepatan kilat. Mutian Yang memandang Huo Yi, matanya berkedip-kedip, dan tiba-tiba berkata, Huo Yi, bukankah sudah waktunya kamu mengaku kepada kami? Mengakui. Huo Yi sedikit terkejut, dan bertanya dengan curiga, mengakui apa? Mutian Yang berkata, kamu bisa menyalahkan kekuatan suci sebelumnya pada tuanmu, tapi bagaimana dengan kecepatanmu sekarang? Huo Yi tertawa, aku ingin mengatakan itu karena tuanku. Kalian pasti tidak akan percaya. Omong kosong. Mutian Yang dan Kinfei Yang memutar mata mereka secara bersamaan. Huo Yi tersenyum malu dan berkata, setiap orang memiliki rahasia di hatinya. Biarkan aku terus menyembunyikan rahasia ini. Kinfei Yang dan Mutian Yang saling memandang dan tidak bertanya lagi. Karena Huo Yi tidak mau mengatakan apapun, maka bagaimanapun mereka bertanya, pasti tidak akan ada hasilnya. Tidak masalah selama Huo Yi tidak menyakiti mereka. Sekitar satu jam kemudian, pulau lain muncul di hadapan mereka. Namun, pulau ini tidak terlalu besar. Panjangnya sekitar ratusan ribu mil. Mutian Yang bertanya dengan curiga, apakah ini pulau yang disebutkan naga api. Aku tidak tahu. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita lihat sampai akhir. Mereka berempat langsung memasuki langit di atas pulau. Ada banyak binatang laut di pulau itu. Namun, saat ini, mereka semua tergeletak di tanah, menggigil. Apa yang salah dengan mereka? Huo Yi bingung. Kinfei Yang menatap mata binatang laut itu dan berkata, mereka mungkin takut dengan kekuatan tiga artefak penentang surga. Ledakan. Namun sebelum dia selesai bicara, sesosok naga yang mengerikan tiba-tiba turun ke pulau itu. Mata Kinfei Yang dan tiga lainnya bergetar saat mereka buru-buru melihat ke atas. Mereka melihat seorang pria kekar, setinggi delapan kaki, muncul di langit di atas pulau. Naga yang sangat kuat. Mungkinkah dia juga salah satu naga? Kinfei Yang terkejut. Darah naga emas ungu. Pria kekar itu melirik Kinfei Yang dan tiga orang lainnya. Tatapannya tiba-tiba jatuh pada Kinfei Yang saat jejak keterkejutan merayapi matanya. Karena luka sebelumnya, tubuh Kinfei Yang memiliki banyak sisa darah naga emas ungu. Tidak baik. Dia pasti salah satu naga. Dan dilihat dari auranya, budidayanya bahkan lebih kuat dari naga api. Berlari. Mu Tianyang diam-diam berkata. Kinfei Yang tidak berani ragu, dan segera memimpin ketiganya ke dalam kastil. Hem. Pria kekar itu terkejut. Perasaan ilahinya muncul dan langsung terkunci di kastil. Objek ilahi spasial ini. Langsung. Jejak keterkejutan kembali muncul di mata pria kekar itu. Dia benar-benar bisa merebut kastil. Kultifasinya telah melampaui alam dewa tertinggi. Di dalam kastil, Kinfei Yang memandang pria kekar digambar dengan ekspresi yang sangat bermartabat. Keluar. Pria kekar itu membuka mulutnya, suaranya memekatkan telinga. Apa yang kita lakukan? Ketiganya memandang Kinfei Yang. Kalian tetap di sini, aku akan keluar. Kinfei Yang mengertakkan gigi dan berkata. Aku akan pergi bersamamu, jadi kita bisa menjaga satu sama lain. Kata Huo Yi. Kinfei Yang menatap Huo Yi dalam-dalam dan mengangguk. Oke. Setelah mengatakan itu, dia memegang pedang panjang berwarna darah dan meninggalkan kastil bersama Huo Yi. Waktu untuk domain pembantaian belum tiba. Oleh karena itu, Kinfei Yang masih memiliki keyakinan di dalam hatinya. Muncul di langit di atas laut, Kinfei Yang dan Huo Yi segera menatap pria kekar itu dan dengan hormat berkata, Salam, Senior. Desir. Tiba-tiba, pria kekar itu menghilang. Keduanya terkejut. Namun sebelum mereka berdua bisa pulih, pria kekar itu langsung muncul di depan Kinfei Yang. Kinfei Yang terkejut dan secara naluriah mundur. Namun, kecepatan pria kekar itu lebih cepat dari Kinfei Yang. Saat Kinfei Yang mundur, dia mengulurkan jari telunjuknya dan menyeka darah naga ungu emas. Kemudian, pria kekar itu tidak lagi memperhatikan Kinfei Yang, dia juga tidak memperhatikan Huo Yi. Melihat darah naga ungu keemasan di ujung jarinya, alisnya berkerut. Sesaat kemudian, matanya bersinar, dan dia bergumam, itu benar-benar darah naga ungu emas. Setelah mengatakan itu, dia menatap Kinfei Yang, lalu melihat pedang darah di tangan Kinfei Yang, dan mengerutkan kening, siapa kamu? Mengapa Anda memiliki kekuatan darah naga ungu emas? Kinfei Yang terdiam. Kamu tidak mau mengatakannya. Pria kekar itu mengangkat alisnya, dan berkata, kalau begitu coba tebak, kamu adalah keturunan Kinbatian. Kinfei Yang menghela nafas. Darah naga ungu emas ini terlalu mencolok. Meskipun dia tidak mengatakannya, orang lain dapat dengan mudah menebaknya. Sepertinya kamu benar-benar keturunannya. Pria kekar itu memandang Kinfei Yang, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas, aku benar-benar tidak menyangka dia benar-benar meninggalkan seorang keturunan. Kinfei Yang terdiam. Karena dia tidak tahu harus berkata apa. Tiga artefak yang memasuki tanah suci, dan kematian naga api yang menjaga pintu masuk, apakah semuanya ada hubungannya denganmu? Pria kekar itu bertanya. Apa? Mereka telah memasuki tanah suci. Kinfei Yang diam-diam terkejut. Tunggu. Bagaimana orang ini tahu tentang kematian naga api? Sepertinya sebelumnya orang ini belum pernah ke pulau itu kan? Jawab aku. Pria kekar itu berteriak. Aku tidak tahu. Saya belum pernah melihat artefak atau naga api. Adikku dan aku baru saja datang ke lautan naga langit untuk mendapatkan pengalaman. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Ya, kami di sini untuk mendapatkan pengalaman. Huo Yi juga mengangguk setuju. Mendapatkan pengalaman. Pria kekar itu tertegun, memandang keduanya sejenak, dan menggelengkan kepalanya, apakah itu ada hubungannya denganmu atau tidak? Karena kamu memiliki kekuatan darah naga ungu emas, ikutlah denganku ke naga. Hati Kinfei Yang tenggelam. Apa yang harus dia lakukan? Ayo pergi. Setelah pria kekar itu selesai berbicara, dia berbalik dan terbang ke sisi lain pulau. Penampilan menghina, postur arogan itu, dia tidak khawatir Kinfei Yang dan Huo Yi akan mempermainkannya di belakang punggungnya. Kinfei Yang menatap punggung pria kekar itu, matanya berkedip. Saya menasihati Anda, lebih baik jangan bergerak. Pedang darah di tanganmu memang sangat kuat, tapi tidak bisa membunuhku. Pria kekar itu berkata tanpa menoleh, wajahnya penuh penghinaan. Kinfei Yang menundukkan kepalanya dan melihat pedang darah itu. Meskipun orang ini lebih kuat dari naga api, pedang darahnya cukup untuk membunuh naga api, jadi seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghadapi orang ini sekarang. Namun, kepercayaan diri pria kekar itu membuatnya merasa bersalah. Haruskah aku duduk dan menunggu kematian? Atau haruskah aku mengambil risiko? Kinfei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berjuang di dalam hatinya. Kesabaran saya ada batasnya. Pria jangkung dan tegap itu berkata, nadanya membawa sedikit rasa dingin. Saya tidak peduli. Ayo ambil risiko. Kinfei Yang mengambil keputusan dan menebas dengan pedangnya. Dia benar-benar bergerak. Huo Yi terkejut. Sangat keras kepala. Pada saat yang sama, pria kekar itu bergumam ketika cahaya dingin muncul di matanya. Saat berikutnya, Aura mengerikan meledak seperti semburan, mengalir ke arah Kinfei Yang dan Huo Yi. Aura ini. Mata Kinfei Yang bergetar. Aura orang ini tidak hanya lebih kuat dari naga api, tapi juga beberapa tingkat lebih kuat. Jika naga api adalah dewa palsu, maka orang ini adalah dewa perang yang sempurna. Kesenjangan ini sama sekali tidak berada pada level yang sama. Terlebih lagi, aura orang ini memberinya perasaan yang sangat familiar, seolah-olah dia pernah bertemu dengannya di suatu tempat sebelumnya. Pada saat yang sama, Huo Yi juga bingung saat dia menatap pria jangkung dan tegap itu. Tiba-tiba, dia seperti memikirkan sesuatu dan tubuhnya bergetar. Dia berteriak melalui transmisi suara, Kinfei Yang, dia adalah naga leluhur klan naga api. Jangan bertarung dengannya, cepat lari. Apa? Naga leluhur. Tubuh Kinfei Yang bergetar. Pantas saja ada perasaan familiar. Naga api yang pernah menjaga keajaiban, jiwa pertarungannya adalah naga leluhur. Ini benar-benar membuat khawatir naga leluhur klan naga api. Aura ini. Tidak mungkin salah, itu dia. Hal yang paling menakutkan adalah setiap naga leluhur klan naga memiliki artefak ilahi yang menantang surga. Huo Yi berpikir. Mereka semua memiliki artefak ilahi yang menentang surga. Mata Kinfei Yang bergetar saat dia sangat terkejut. Tidak heran orang ini begitu percaya diri, dia juga memiliki artefak dewa yang menantang surga. Memadamkan. Ia tidak berani ragu dan segera membawa Huo Yi bersembunyi di kastil kuno. Hah. Pria kekar itu mengangkat alisnya dan berbalik untuk mengamati kehampaan. Jejak aura ganas perlahan-lahan merayap di antara alisnya. Di dalam kastil kuno. Kinfei Yang menatap Huo Yi dan berkata, Apakah yang kamu katakan benar? Ini yang dikatakan tuanku kepadaku, itu benar sekali. Huo Yi mengangguk. Kalau begitu, kita berada dalam masalah besar. Ekspresi Kinfei Yang sangat serius. Apa yang kamu bicarakan? Mutianyang dan Fire Lotus menatap keduanya dengan curiga. Huo Yi berkata dengan suara yang dalam, Pria kekar itu adalah naga leluhur klan naga api. Apa? Keduanya menjadi pucat karena ketakutan. Menurut tuanku, setiap naga leluhur klan naga adalah eksistensi yang melampaui alam sembilan surga. Jika pedang darah dan kastil abu-abu ada di sini, kita mungkin punya peluang. Tapi sekarang, keduanya telah lari ke tanah suci. Dengan kekuatan kita, kita bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Kata Huo Yi. Alam sembilan surga. Kinfei Yang dan Mutianyang tercengang. Alam sembilan surga adalah alam di atas alam Dewa Paragon. Naga api sebelumnya adalah ahli alam sembilan surga. Dan nama istana sembilan surga kita juga dinamai menurut alam sembilan surga. Saat itu, penguasa istana pertama menamai istana sembilan surga kita dengan dua kata, sembilan surga, karena dia berharap suatu hari, istana sembilan surga kita akan melahirkan ahli alam sembilan surga yang tak terhitung jumlahnya dan turun ke atas sembilan surga. Kata Huo Yi. 2.213. Alam sembilan surga, alam di atas Dewa Tertinggi. Dan kekuatan naga leluhur ini telah melampaui alam sembilan surga. Kinfei Yang dan Mutianyang saling memandang dengan cemas. Ini terlalu mengerikan. Aku benar-benar tidak menyangka itu akan menarik naga leluhur. Fire Lotus juga mengusap keningnya, pikirannya kacau. Kinfei Yang bertanya, lalu alam apa yang berada di atas alam sembilan surga? Saya tidak tahu tentang itu. Tuan tidak memberitahuku. Huo Yi menggelengkan kepalanya. Keberadaan yang melampaui alam sembilan surga. Mutianyang bergumam, dan mengerutkan kening, tidak ada cara untuk terus memainkan game ini. Bukan begitu. Pakar seperti ini sudah jauh melampaui batas kemampuan kami menanganinya. Kinfei Yang menghela nafas. Aku akan mengatakannya untuk yang terakhir kalinya. Segera keluar. Pada saat ini, suara pria jangkung dan tegap itu terdengar. Kinfei Yang dan yang lainnya memandang pria jangkung dan koko itu melalui layar. Kinfei Yang mengepalkan tinjunya dan berkata, Jika tidak ada cara lain, kita hanya bisa bertarung. Apa yang bisa kamu gunakan untuk bertarung? Huo Yi berkata dengan cepat. Selama ada cukup darah, slouter field dapat ditumpuk tanpa batas. Dan kekuatan ladang pembantaian saat ini sudah mendekati kekuatan artefak dewa yang menentang surga, jadi untuk terus menumpuk, tidak perlu terlalu banyak darah. Selama itu cukup untuk menghancurkan artefak dewa yang menentang surga. Kata Kinfei Yang. Mendengar ini, Huo Yi mengerutkan kening, dan bertanya, dia sedang berjaga di luar sekarang, bagaimana kamu bisa menemukan darah? Kalaupun ada darah, dia tidak akan memberimu waktu untuk menyerapnya. Itulah masalahnya. Kamu harus memberiku waktu. Kata Kinfei Yang. Mengulur waktu. Mu Tianyang, Fire Lotus, dan Huo Yi saling memandang dan terdiam. Di depan naga leluhur, dan naga leluhur dengan artefak dewa yang menentang surga, mustahil untuk mengulur waktu. Aku akan mengulur waktu untukmu. Tiba-tiba, Fire Lotus mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei Yang, lalu tertawa. Anda. Kinfei Yang menatap kosong ke arah teratai api. Ya. Api Lotus mengangguk. Kinfei Yang segera mengerutkan kening. Bukankah ini tidak masuk akal? Dia baru saja akan memarahi Fire Lotus. Huo Yi yang pertama berbicara. Dia melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak. Jika kamu melakukannya, sebaiknya aku melakukannya. Fire Lotus memandang Huo Yi dengan serius dan berkata, kamu tidak akan bisa bertahan. Huo Yi terdiam lagi. Tiba-tiba, matanya dipenuhi tekat saat dia menatap Fire Lotus dan berkata, percayalah, aku bisa melakukannya. Kinfei Yang memandang mereka berdua dan berkata, kalian berdua tetap di sini, saya sendiri yang akan memikirkan caranya. Apa yang bisa kamu pikirkan? Huo Yi berkata dengan marah. Aku tidak tahu. Tetapi lebih baik aku mati sendiri daripada semua orang mati. Saat Kinfei Yang selesai berbicara, dia mengabaikan bantahan Huo Yi dan Fire Lotus dan langsung meninggalkan kastil. Di luar, melihat Kinfei Yang muncul, ekspresi pria kekar itu menjadi lebih tenang. Dia tersenyum tipis dan berkata, sepertinya kamu juga orang yang pintar. Kamu tahu bahwa jika kamu terus bersembunyi, kamu akan melibatkan orang-orang di sekitarmu. Kinfei Yang meliriknya dan tiba-tiba menukik ke bawah menuju pulau di bawah. Pada saat yang sama, pedang panjang berwarna merah darah menembakkan ribuan pedangki, menutupi langit dan menutupi bumi saat menyerang binatang laut di pulau itu. Hem, pria kekar itu kembali mengernyit. Dentang. Mengaum. Binatang laut di pulau itu setidaknya berada di alam abadi tahap awal. Tapi di bawah pedangki, mereka seperti semut. Darah berceceran di mana-mana. Kinfei Yang segera mulai menyerap pedangki. Pusaran berwarna merah darah tiba-tiba muncul di sekelilingnya, dan kekuatan pedang panjang berwarna merah darah mulai meningkat secara gila-gilaan. Jadi begitu. Pria kekar itu bergumam, dan sedikit ejekan muncul di matanya. Ledakan. Saat tubuhnya bergetar, gelombang api meluncur dan langsung menenggelamkan seluruh pulau. Semua binatang laut dan darahnya terbakar menjadi abu dalam sekejap. Berengsek. Kinfei Yang mengutup dalam hati. Dia berbalik dan mengayunkan pedangnya ke arah pria kekar itu. Cahaya pedang berwarna merah darah tiba-tiba merobek langit dan dengan ganas menyerang pria kekar itu. Dia tidak menunggu untuk melihat hasilnya. Dia segera menggunakan formula pencapaian dan bergegas menuju laut tanpa menoleh ke belakang. Dia mengayunkan pedangnya semata-mata untuk mengulur waktu. Selamat, kamu membuatku marah. Pria kekar itu melihat ke belakang Kinfei Yang dan berkata dengan dingin. Lalu, dia maju selangkah. Cahaya pedang berwarna merah darah tidak dapat menahan satu pukulan pun dan langsung hancur seperti pohon layu. Kinfei Yang melihat pemandangan ini dengan ketakutan dan gentar. Dia benar-benar menghancurkan cahaya pedang itu dengan mudah. Seberapa kuatka orang ini? Mungkinkah seperti yang dikatakan Huo Yi, dia telah melampaui alam sembilan surga? Memikirkan hal ini. Hati Kinfei Yang mau tidak mau tenggelam ke dasar lembah. Pembangkit tenaga listrik dari alam sembilan surga, seperti naga api, sudah berada di luar jangkauannya, apalagi eksistensi tertinggi yang telah melampaui alam sembilan surga. Jika memang begitu, maka dia pasti akan mati hari ini. Karena dihadapan ahli seperti itu, dia tidak punya waktu untuk berburu binatang laut. Memadamkan. Seperti yang diharapkan. Pria kekar itu hanya mengambil satu langkah dan menyusulnya. Terlebih lagi, dia bahkan melampauinya dan memblokir di depannya. Kinfei Yang tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk terbang ke arah lain. Memadamkan. Namun saat dia melangkah, pria kekar itu muncul di hadapannya lagi. Sangat cepat. Mata Kinfei Yang bergetar. Bahkan jika dia menggunakan formula pencapaian, itu bahkan tidak sepersepuluh dari kecepatan lawannya. Kamu tidak hanya mewarisi kekuatan garis keturunan leluhurmu, kamu juga mewarisi karakternya yang keras kepala. Pria kekar itu berkata dengan dingin. Kekuatan ilahi melonjak dan sebuah sangkar raksasa langsung muncul dan memenjarakan Kinfei Yang. Terima kasih atas pujianmu. Kinfei Yang tersenyum dingin. Dia mengangkat pedangnya yang berwarna merah darah dan menebas sangkarnya. Ledakan. Namun, pedang berwarna merah darah yang selama ini sukses ternyata tak mampu memecahkan sangkar. Kekuatan pedang merah darahmu hampir sebanding dengan artefak ilahi yang tersegel. Jika kali ini naga dewa lainnya, aku khawatir mereka akan mati di tanganmu. Namun sayangnya, kamu kurang beruntung telah bertemu denganku. Semut dengan basis budidaya seperti milikmu tidak akan pernah tahu betapa menakutkannya seorang ahli alam abadi. Kata pria kekar itu. Alam yang tidak bisa dihancurkan. Kinfei Yang terkejut. Ya, di atas Tuhan-Tuhan adalah Tuhan. Di atas Tuhan adalah sembilan surga. Di atas sembilan surga adalah alam yang tidak dapat dihancurkan. Dan basis kultivasi saya berada di alam abadi. Ketika ahli alam abadi menyerang dengan seluruh kekuatannya, kekuatan penghancurnya tidak lebih lemah dari artefak ilahi. Dengan kata lain. Biarpun aku tidak menggunakan artefak ilahi, aku masih bisa dengan mudah membunuhmu. Kata pria kekar itu. Sangat kuat. Kinfei Yang tercengang. Eksistensi alam abadi tidak lebih lemah dari artefak ilahi. Setelah memahami kengerian alam abadi, dia tidak bisa menahan perasaan putus asa. Darah. Bagaimana dia bisa mendapatkan cukup darah dalam waktu sesingkat-singkatnya? Tunggu. Dunia kura-kura hitam. Tiba-tiba, mata Kinfei Yang berbinar. Jika dia memasuki dunia kura-kura hitam. Tidak-tidak. Makhluk di dunia kura-kura hitam tidak bersalah. Kinfei Yang segera menggelengkan kepalanya dan menghapus pemikiran ini. Dia telah membantai dunia kura-kura hitam sekali dan tidak sanggup melakukannya lagi. Karena saat ini, dia tidak berani membuka gerbang kelahiran kembali lagi. Harganya terlalu tinggi. Tunggu. Gerbang kelahiran kembali. Ketika dia memikirkan gerbang kelahiran kembali, kilatan inspirasi tiba-tiba muncul di benaknya. Itu benar. Gerbang ruang dan waktu. Bagaimana dia bisa melupakan artefak ilahi ini? Meskipun Laut Naga Langit tidak dapat mengaktifkan altar teleportasi, gerbang ruang dan waktu dapat mengaktifkannya. Namun, untuk mengaktifkan gerbang ruang dan waktu juga membutuhkan waktu. Aku tidak banyak bicara untuk pamer. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa metodemu, yang menurutmu menantang surga, hanyalah lelucon di hadapanku. Ikuti aku dengan patuh ke klan Naga. Kata pria kekar itu. Qin Fei Yang terdiam. Sepertinya aku benar-benar perlu mengambil tindakan. Mata pria kekar itu dingin, dan seberkas kekuatan suci muncul, bergegas ke dalam sangkar dan menyerang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tiba-tiba merasakan krisis yang fatal, dan tanpa ragu-ragu, dia menebas dengan pedangnya. Disertai dengan dentang keras, di bawah tatapan tidak percaya Qin Fei Yang, retakan muncul di pedang berwarna merah darah. Dan seluruh tubuhnya juga terlempar di tempat, menghantam penghalang sangkar, dan dengan tangisan, darah naga ungu emas muncrat. Wajahnya juga pucat dalam sekejap. Hatinya sedang kacau. Itu hanyalah pancaran kekuatan suci, dan sekuat itu. Lebih penting. Setelah bertabrakan dengan pedang darah, sinar kekuatan suci tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran, dan dengan agresif melesat ke arah dahi Qin Fei Yang. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Qin Fei Yang bergumam. Pada saat ini, dia sangat putus asa, dan juga sangat merasakan kekuatan alam abadi. Di hadapan ahli tertinggi, dia bahkan tidak sebaik semut. Orang tua, apakah perlu mempersulit seorang anak? Tapi saat ini, suara agung tiba-tiba terdengar di langit. N. Qin Fei Yang terkejut, ada orang lain. Pada saat yang sama, pria kekar itu mengangkat alisnya, menatap ke langit, dan matanya tiba-tiba melonjak karena niat membunuh. Dan pada saat yang sama, di kastil kuno, Tantai Li, yang sedang berkultivasi dalam pengasingan, tiba-tiba membuka matanya, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Dan reaksi Mutianyang, Huo Yi, dan Fire Lotus sebanding dengan reaksi Tantai Li. Dia hanyalah seorang anak kecil, kalian para naga, kenapa kalian harus melakukan ini? Suara agung itu terdengar lagi, dengan desahan, kelegaan, dan sedikit kemarahan. Mendengarkan nada ini, sepertinya dia bukan musuh. Qin Fei Yang terkejut dan segera mendongak. Ledakan. Langsung. Dia seperti sambaran petir, pikirannya bergemuruh, dan seluruh tubuhnya tercengang. Dia melihat seorang pria parubaya berdiri di langit. Tingginya tujuh kaki, dengan alis seperti pisau, wajah kasar, dan gumpalan rambut putih di pelipisnya. Dan dia mengenakan jubah panjang berwarna putih, rambut panjangnya berkibar tertiup angin, memancarkan aura halus. Hal yang paling menonjol adalah matanya, seterang permata, tanpa kotoran sedikitpun, dan terlihat sangat bersemangat. Pupil gelap itu sepertinya memiliki semacam kekuatan dahsyat yang mampu menembus langit dan bumi, membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Meskipun tingginya hanya tujuh kaki, jika dilihat ke atas, dia seperti gunung mengjulang tinggi yang tak terjangkau, memancarkan aura kaisar yang mengintimidasi segala sesuatu. Melihat sosok itu, mata Kinfei yang berangsur-angsur menjadi lembab. Bukankah ini orang yang ia hormati, sembah, dan pikirkan siang dan malam, yang dicarinya dengan getir? Bukankah ini kaisar yang menciptakan kekaisaran Kin besar, meninggalkan legenda yang tak terhitung jumlahnya, dan dikagumi oleh banyak orang? Ditemukan. Akhirnya ketemu. Saat ini, air mata di matanya mengalir tak terkendali. Dan di kastil kuno, Tante Li juga diam-diam menitikkan air mata. Dia terlalu akrab dengan suara ini, dan dia tidak akan pernah melupakannya seumur hidupnya. Melihat mutianyang lagi, tangannya terkepal erat, dan cahaya kuat keluar dari matanya. Itu adalah kebencian. 2214 Ibu, ada apa? Kin Ruoshuang menatap Tante Li dengan curiga. Putri Duyung, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu. Reaksi Tante Li, Mutianyang, Fire Lotus, dan Huo Yi menggelitik rasa ingin tahu mereka. Ruoshuang, suara ini. Tante Li memandang Kin Ruoshuang, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Dia ayahmu. Ayah. Kin Ruoshuang tiba-tiba berdiri. Putri Duyung dan yang lainnya juga terdiri. terkejut. Ayah Kin Ruoshuang, bukankah itu nenek moyang Kin Feiyang, Kin Batian? Jadi suara yang tiba-tiba muncul itu adalah dia. Di luar, Kin Batian menatap Kin Feiyang. Ini adalah pertama kalinya Kin Feiyang melihatnya, dan ini juga pertama kalinya dia melihat Kin Feiyang. Pemuda ini adalah keturunan Kin Batian. Leluhur. Kin Feiyang bergumam. Wajah Kin Batian secara bertahap menunjukkan senyuman penuh kasih. Siapa namamu? Kin Feiyang buru-buru berlutut di kehampaan dan berkata dengan hormat, Kin Feiyang, keturunan yang tidak berbakti, menyapa leluhurnya. Kin Feiyang. Kin Batian berbisik, siapakah Kin Hong bagimu? Kin Feiyang berkata, Kaisar Hong adalah kakek buyutku. Kin Batian menganggup menyadari. Jadi, kamu adalah generasi keempat dari garis keturunan klan Chin. Ya, Kin Feiyang menganggup. Kaisar Hong, Kaisar Chen, dan Kaisar Chen. Dia memang generasi keempat. Jika Kin Batian sendiri dimasukkan, maka dia adalah generasi kelima. Kin Batian menghela nafas. Ini sudah generasi keempat. Waktu berlalu begitu cepat. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Ayah, kakek, kakek buyut, mereka semua baik-baik saja. Hanya saja mereka sering merindukanmu. Dan kekaisaran Kin besar kita bahkan lebih stabil dari sebelumnya. Anda masih merupakan kaisar yang dihormati oleh banyak orang. Kata Kin Feiyang. Kin Batian berkata, pasti sulit bagi mereka untuk meninggalkan wilayah seluas itu. Tidak. Melindungi dinasti Kin besar dan rakyatnya adalah tanggung jawab keturunan klan Chin. Kata Kin Feiyang. Kata yang bagus. Kin Batian tersenyum lega dan berkata, terima kasih atas kerja keras Anda. Tidak, tidak, tidak. Selama aku bisa menemukan leluhur dan melihat mereka, itu tidak sulit sama sekali. Kin Feiyang buru-buru menggelengkan kepalanya. Saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Ada beberapa kata yang tidak bisa dibandingkan. Kin Batian sedikit terkejut. Kamu datang ke sini khusus untuk mencariku. Ya. Kin Feiyang mengangguk. Mendesah. Kin Batian menghela nafas dalam-dalam dengan sedikit rasa menyalahkan diri sendiri di wajahnya. Tiba-tiba, pria kekar itu berteriak, Kin Batian, jangan lupa aku masih di sini. Pria kekar itu sangat tidak senang dengan pengabayan keduanya. Kin Batian terkeke dan berkata, tidak mudah bagiku untuk bertemu dengan keturunan klan Chin. Apa kamu tidak mengerti? Saat dia berbicara, Kin Batian maju selangkah dan mendarat di atas sangkar. Dia dengan lembut menunjuk jarinya. Ledakan. Batas kekuatan suci yang memenjarakan Kin Feiyang langsung hancur. Sangat kuat. Mata Kin Feiyang bergetar. Karena sangkarnya mudah rusak, bukankah itu berarti budidaya nenek moyang juga telah mencapai alam tidak bisa dihancurkan. Pada saat yang sama, pria kekar itu juga mengerutkan kening. Suara mendesing. Kemudian, Kin Batian mendarat di depan Kin Feiyang. Melihat sosok mengesankan di depannya, Kin Feiyang segera menjadi tenang dan tidak lagi panik. Kin Batian memandang pria kekar itu dan berkata sambil tersenyum, kami adalah teman lama. Beri aku sedikit wajah dan jangan mempersulit dia. Apakah menurutmu itu mungkin? Bahkan jika aku membiarkannya pergi, Tuan Naga berdaulat tidak akan membiarkannya tumbuh. Jika kau menyerahkannya kepadaku sekarang, mungkin penguasa naga hanya akan mencabut kekuatan garis keturunannya dan tidak akan membahayakan nyawanya. Tetapi jika kamu ingin melindunginya, maka di masa depan, dia akan diburu oleh kami para naga. Saya yakin Anda harus mengetahui hasil akhirnya tanpa saya beritahu. Pria kekar itu mencibir. Kin Batian menghela nafas dan berkata, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Pria kekar itu berkata dengan bangga, di hadapan kami para naga, kamu tidak punya pilihan. Keturunanmu juga tidak punya pilihan. Kin Batian menarik nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, saya tidak akan melindunginya karena dia tidak membutuhkan perlindungan saya. Dia punya jalannya sendiri. Saya yakin suatu hari nanti, dia tidak hanya akan melampaui kami, tapi juga Tuan Naga. Melampaui Tuan Naga. Pria kekar itu tertegun lalu tertawa seolah baru saja mendengar lelucon besar. Kin Batian mengabaikan ejekan Pria kekar itu, dan berkata kepada Kin Fei yang tanpa menoleh ke belakang, Nak, pergi. Pergi. Kin Fei yang tercengang. Ya. Kin Batian mengangguk. Kemana? Kin Fei yang bertanya. Kin Batian berkata, Selama kamu tidak memasuki tanah suci, kamu bisa pergi kemanapun. Jangan pergi ke tanah suci. Kin Fei yang sedikit terkejut. Tanah suci bukanlah tempat di mana kamu bisa menginjakan kaki. Biarkan aku memberitahumu ini. Bahkan aku hanya bisa melindungi diriku sendiri di tanah suci. Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan memasuki tanah suci sebelum kamu mencapai alam abadi. Kata Kin Batian. Kin Fei yang tercengang. Bahkan dengan kekuatan leluhurnya, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri di tanah suci. Seberapa menakutkankah para ahli di tanah suci? Mendengar kata-kata Kin Batian, pria kekar itu mencibir dan berkata, Apakah menurutmu dia akan baik-baik saja jika dia tidak memasuki tanah suci? Ya. Kin Batian mengangguk. Dari mana rasa percaya dirimu berasal? Seluruh dunia kuno berada di bawah kendali kita para naga. Di mana dia bisa bersembunyi? Pria kekar itu berkata dengan nada menghina. Saya tidak menyangkal hal itu. Tapi sekarang, hanya kamulah naga yang mengetahui keberadaannya. Jadi, selama aku membunuhmu, semuanya akan beres. Kata Kin Batian dengan santai dan tenang. Tapi ditelinga Kin Fei yang, itu seperti sambaran petir. Dia ingin membunuh naga leluhur. Apakah leluhurnya bercanda? Tapi kalau dilihat dari nadanya, dia sepertinya tidak bercanda. Bunuh aku. Wajah pria kekar itu juga dipenuhi keheranan. Kemudian, dia menundukkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Kapan kita pernah bertengkar di masa lalu, tapi kamu tidak melarikan diri? Kin Batian berkata, saya khawatir kali ini akan berbeda. Berbeda. Pria kekar itu tercengang. Ledakan. Kin Batian tidak berbicara lagi. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Langit dan bumi mulai bergetar. Apa? Kamu punya? Mata pria kekar itu membelalak marah. Ya. Kultifasi saya telah menyusul Anda. Kata Kin Batian sambil tersenyum. Mustahil. Pria kekar itu menggelengkan kepalanya, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Kin Batian berkata sambil tersenyum, dan, saya juga telah memahami semacam kekuatan hukum. Apa? Kekuatan hukum. Pria kekar itu gemetar dan menatap Kin Batian dengan ekspresi tercengang. Kin Feyang juga terkejut. Nenek moyangnya sebenarnya telah memahami kekuatan hukum. Apakah dia bercanda? Siapa yang tidak tahu betapa kuatnya kekuatan hukum? Itu adalah kekuatan yang berada di atas kekuatan ilahi. Bahkan kekuatan peraturan tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan hukum. Jika leluhurnya tidak bercanda, maka kekuatannya pasti telah mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat dia tinggikan. Pria yang, kamu harus ingat bahwa kekuatan hukum adalah salah satu cara paling ampuh di dunia ini. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus memahami kekuatan hukum, meskipun hanya satu jenis. Kata Kin Batian tanpa menoleh. Pria yang akan mengingatnya. Kin Feyang membungkuk dan berkata, Kin Batian menganggup dan mengeluarkan kotak biok indah dari cincin interspatial miliknya dan melemparkannya ke Kin Feyang. Apa ini? Kin Feyang curiga. Hal-hal di dalamnya akan sangat membantu Anda. Ingat kata-kataku, jangan masuk ke tanah suci sampai kamu mencapai alam abadi. Setelah Kin Batian selesai berbicara, kekuatan tak berbentuk menyembur keluar. Penglihatan Kin Feyang kabur. Saat berikutnya, dia muncul di langit di atas sebuah pulau besar. Ini, Kin Feyang melihat sekeliling dan melihat pulau dan laut di bawah. Bukankah ini pulau Raja Penyu? Bagaimana dia bisa muncul di pulau Turtle King dalam sekejap? Apa yang sedang terjadi? Apakah itu hanya ilusi? Pulau Raja Penyu berjarak paling lama satu jam dari pegunungan Naga Langit. Dengan kata lain, pulau Raja Penyu hanya berada di tepi laut Naga Langit. Satu di tepi, dan satu lagi di bagian terdalam. Berapa jaraknya? Dia dikirim ke pulau Turtle King dalam sekejap. Itu pasti ilusi. Sekalipun leluhurnya sakti, dia tak mungkin melakukan hal itu. Dia menggosok matanya dengan keras dan melihat ke pulau Turtle King lagi. Eh, itu bukanlah ilusi. Itu benar-benar pulau Raja Penyu. Ini sungguh tidak terbayangkan. Laut Naga Langit diselimuti oleh kekuatan aturan, dan bahkan altar teleportasi tidak dapat dibuka. Bagaimana nenek moyangnya melakukannya? Mungkinkah? Kekuatan aturan yang dikuasai nenek moyangnya adalah aturan ruang waktu. Dia tidak bisa memahaminya. Kemudian, hatinya kembali dipenuhi kekecewaan. Untuk menemukan leluhurnya, dia telah melalui banyak kemunduran dan kesulitan. Kini, dia akhirnya melihat leluhurnya. Namun, dia diusir oleh leluhurnya sebelum dia bisa melihatnya dengan baik. Masih banyak hal yang ingin dia katakan dan pertanyaan untuk ditanyakan. Misalnya, mengapa artefak suci itu diberikan kepada Naga Api? Di mana nenek moyangnya sekarang? Di mana Lu Zheng Yang? Dan Kaisar Putri Duyung pertama, Raja Bersayap Hitam, Raja Bersayap Putih, dan seterusnya. Sayangnya, mereka datang terlalu tiba-tiba. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Fei Yang, kenapa aku tidak mendengar suara ayah? Suara Qin Ruo Shuang tiba-tiba terdengar di benak Qin Fei Yang. Hai! Keluar dan lihat sendiri. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan semua orang muncul di langit di atas Pulau Raja Penyu. Ini. Melihat Pulau Turtle King, semua orang saling memandang. Ya. Ini Pulau Raja Penyu. Qin Fei Yang menghela nafas. Qin Ruo Shuang berkata dengan bingung, kalau begitu ayahku. Qin Fei Yang melihat kekedalaman laut dan berkata, dia seharusnya bertarung dengan naga leluhur di bagian terdalam. Ibu, ini. Qin Ruo Shuang menoleh untuk melihat Tan Tai Li. Tidak mudah untuk menemukan ayah yang telah lama dinantikannya, tetapi mereka berpisah bahkan sebelum mereka bertemu. Bisa dibayangkan. Betapa buruknya suasana hatinya saat itu. Jangan salahkan dia. Dia tidak tahu kalau dia punya anak perempuan sepertimu. Lagi pula, dia tidak tahu bahwa kita juga telah datang ke alam kuno. Tan Tai Li juga tampak kecewa. Dia memandang Qin Ruo Shuang dan menghiburnya. Apa? Qin Batian sebenarnya tidak tahu kalau dia punya anak perempuan sepertimu. Huo Yi tertegun dan menatap Qin Ruo Shuang dengan heran. Tapi bagaimana mungkin Qin Ruo Shuang berminat untuk memperhatikannya sekarang? Ia hanya ingin segera bergegas ke bagian terdalam dan melihat ayah yang belum pernah ia lihat sebelumnya, meski hanya sekilas. 2215 Fire Lotus melirik Qin Ruo Shuang dan berkata, Qin Batian benar-benar tidak tahu. Mengapa? Huo Yi seperti bayi yang penasaran. Karena saat itu, Qin Batian ingin datang ke dunia kuno kita untuk mencari Lu Zheng Yang. Nyonya Tan Tai tidak ingin mempengaruhinya, jadi dia tidak memberi tahu Qin Batian. Kata teratai api. Setelah sekian lama bersama semua orang, dia memahami situasi Tan Tai Li dan Qin Ruo Shuang. Jadi begitu. Huo Yi tiba-tiba mengerti. Mu Tian Yang melirik Huo Yi dan Fire Lotus, lalu menoleh ke Qin Ruo Yang dengan wajah muram dan berkata, Qin Ruo Yang, pergi ke bagian terdalam lagi. Hmm. Qin Ruo Yang tercengang. Ada apa dengan Mu Tian Yang? Mengapa dia tampak menaruh dendam terhadap Qin Batian? Huo Yi curiga. Dia memang punya dendam terhadap Qin Batian. Ketika dia masih muda, Mu Tian Yang, Qin Batian, Lu Zheng Yang, dan seseorang yang disebut leluhur iblis sangat dekat. Tetapi karena hal-hal tertentu, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, Qin Batian melukai Mu Tian Yang dengan parah dan menyegelnya. Jika tidak, kekuatan Mu Tian Yang sekarang mungkin tidak sebanding dengan Qin Batian, tapi tidak lebih buruk. Katakan padaku, bagaimana mungkin Mu Tian Yang tidak membenci hal semacam ini? Pikir api Lotus. Sebenarnya ada hubungan seperti itu. Huo Yi tidak percaya. Tan Tai Li memandang Mu Tian Yang dan mengerutkan kening. Kamu laki-laki. Apakah perlu terlalu perhitungan? Tidak bisakah kamu membiarkan masa lalu berlalu begitu saja? Saya kalkulatif. Mu Tian Yang langsung marah, dia berteriak, saya menganggapnya sebagai saudara, tapi bagaimana dengan dia? Anda menghancurkan kekaisaran matahari surgawi saya, membunuh anggota klan saya, dan bahkan menyegel saya. Jika Anda berada di posisi saya, apakah Anda akan melepaskannya? Mu Tian Yang, apakah masalah ini perlu dibicarakan lagi dan lagi? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Aku tidak akan senang jika kamu tidak memberitahuku. Kata Mu Tian Yang. Baiklah. Bahkan jika kami pergi ke kedalaman sesuai keinginanmu, dengan kekuatanmu saat ini, apakah kamu cocok dengan leluhurku? Kata Qin Fei Yang. Saya. Mu Tian Yang ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Qin Fei Yang menghela nafas, selama kamu mau, tidak ada kebencian di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan. Bagaimanapun, aku tidak bisa melupakannya. Mu Tian Yang mendengus dingin. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya dan melihat ke arah kedalaman laut lagi. Qin Ruo Shuang memandang Qin Fei Yang dan berkata, Fei Yang, kamu memiliki gerbang ruang dan waktu, mengapa kita tidak pergi lagi? Ruo Shuang, kenapa kamu main-main? Ayahmu bertarung dengan Gregen leluhur. Jika kita pergi sekarang, bukankah kita akan menambah masalahnya? Tantai Li menegur. Qin Ruo Shuang menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, tapi aku benar-benar ingin bertemu dengannya. Tantai Li terdiam. Putri Duyung berkata, sejujurnya, saya juga ingin melihat kejayaan Kaisar Qin. Serigala bermata putih dan binatang lainnya, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya semuanya mengangguk. Mereka semua sangat penasaran dengan sosok legendaris tersebut. Qin Fei Yang melirik ke arah kerumunan dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, kita tunggu saja sedikit lebih lama. Kita akan pergi setelah pertempuran selesai. Jauh sekali. Bagaimana kita tahu kalau pertempuran sudah selesai? Ya, jika kita terlambat, dia akan pergi. Semua orang berkata, akan sangat disayangkan jika mereka melewatkannya begitu saja. Huo Yi berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Para ahli di level Gregen leluhur dan Qin Batian tidak akan bisa menentukan pemenang dalam waktu singkat. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Mu Tianyang mengerutkan kening. Huo Yi tertegun dan berkata tanpa basa-basi, saya mendengarnya dari tuan saya. Jangan memaksakan segalanya pada tuanmu. Qin Fei Yang mungkin tidak menyadari kelainan antara kamu dan teratai api saat dia melawan naga api. Tapi aku, yang berdiri di sampingmu, melihatnya. Fire Lotus, kamu seharusnya sudah memulihkan ingatanmu. Dan seharusnya ada semacam hubungan antara kamu dan Huo Yi. Mu Tianyang memandang keduanya dan berkata, memulihkan ingatanku. Qin Fei Yang terkejut dan menatap Fire Lotus dengan heran. Dia bertanya, benarkah? Fire Lotus memandang Mu Tianyang dan menggelengkan kepalanya, tidak. Mu Tianyang mencibir, kamu benar-benar tidak memilikinya, atau kamu tidak mau mengakuinya? Apa salahnya mengakuinya? Api lotus mengangkat alisnya. Saya harap begitu. Mu Tianyang mencibir dan tidak mengatakan apapun lagi. Qin Fei Yang melirik mereka berdua, sedikit kecurigaan muncul di matanya. Saat dia bertarung dengan naga api, dia tidak memperhatikan Fire Lotus dan Huo Yi. Namun, kekhawatiran Huo Yi terhadap Fire Lotus memang terlalu kentara. Karena apakah itu di awal lembah atau nanti ketika mereka mendiskusikan cara mengulur waktu, perilaku Huo Yi sangat tidak normal. Seolah-olah dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Fire Lotus. Seolah-olah dia mendengarkan kata-kata Fire Lotus. Namun karena keduanya tidak bersedia mengatakannya, dia tidak ingin memaksa. Kalimatnya masih sama, asalkan tidak merugikannya. Mu Tianyang berkata lagi, Sebenarnya, kali ini, yang paling membuatku kesal adalah Blood Blood dan Grey Castle benar-benar meninggalkan kita dan pergi ke Tanah Suci sendirian. Itu memang agak berlebihan. Jika mereka membawa kita bersama mereka, kita pasti sudah memasuki Tanah Suci sekarang. Qin Fei Yang mengangguk. Tantai Li memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Fei Yang, leluhurmu menyuruhmu untuk tidak masuk ke Tanah Suci sampai kamu mencapai alam abadi. Maukah kamu mendengarkan? Apakah menurutmu Qin Xi kecil adalah orang yang penurut? Serigala bermata putih bercanda. Thunder Leopard, Golden Leopard, Yu Huang, dan Blood Kirin juga tertawa sinis. Tantai Li terdiam. Aku akan mendengarkan. Qin Fei Yang tiba-tiba tertawa. Eh! Serigala bermata putih dan binatang buas lainnya memandangnya dengan heran. Qin Fei Yang berkata, Saya akan mendengarkan leluhur saya. Ketika saya punya waktu, saya akan mempelajari kekuatan hukum ini. Haha! Serigala bermata putih dan binatang buas lainnya tiba-tiba tertawa. Dia hanya berbicara tentang kekuatan hukum dan tidak menyebut Tanah Suci sama sekali. Jelas sekali bahwa dia belum menyerah untuk pergi ke Tanah Suci. Sungguh sekelompok orang yang takut akan kekacauan. Tantai Li menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu pegang di tanganmu? Tiba-tiba, Zhao Tai Lai melihat kotak diok di tangan Qin Fei Yang dan bertanya. Qin Fei Yang terkejut. Dia menepuk kepalanya dengan keras dan berkata, Saya hampir melupakan hal ini. Benda ini diberikan kepada saya oleh leluhur saya sebelum dia pergi. Apa itu? Lihatlah. Jika Kaisar Qin memberimu sesuatu, itu pasti harta yang luar biasa. Sekelompok orang segera mengepung Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga membuka kotak diok itu dengan penuh harap. Gemerincing. Ketika kotak diok dibuka, cahaya ilahi yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Selain itu, juga membawa aroma obat yang kental. Elixir. Sekelompok orang tercengang. Ada ramuan di dalam kotak diok. Itu seukuran pelet dan warnanya merah darah. Namun, tidak ada satupun pola ramuan pada ramuan itu, tetapi ada aura ramuan berbentuk naga. Benar sekali. Itu adalah aura ramuan berbentuk naga. Dengan kata lain, ini adalah ramuan ilahi yang nyata. Saya tidak menyangka setelah 10.000 tahun, pencapaiannya di bidang alkimia telah mencapai tingkat seperti itu. Mutianyang memandangi ramuan itu dengan wajah cemberut. Kamu cemburu. Qin Ruo Shuang mendengus dingin. Aku cemburu. Jika dia tidak menyegelku, restasiku tidak akan lebih rendah dari dia. Apakah kamu mengerti? Mutianyang menjadi marah karena malu. Baiklah, baiklah, berhentilah berdebat. Tantai Li melirik mereka berdua, lalu menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Fei Yang, tahukah kamu ramuan apa ini? Qin Fei Yang mengeluarkan ramuan itu, meletakkannya di telapak tangannya, dan mengamatinya dengan cermat sejenak. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak memiliki kesan apapun tentang itu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mutianyang. Mutianyang berkata, jangan lihat aku, aku juga belum melihatnya. Qin Fei Yang tercengang, bahkan Mutianyang belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia kemudian melihat ke arah Huo Yi dan berkata, kamu telah hidup di dunia kuno dan telah melihat banyak hal. Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Tidak. Huo Yi melihatnya sebentar, menggelengkan kepalanya, dan berkata, dan saya yakin tidak ada obat mujarab seperti itu di dunia kuno kita. Tidak. Qin Fei Yang cukup terkejut dan menatap obat mujarab itu. Ramuan macam apa ini? Apa gunanya? Karena itu diberikan oleh leluhurmu, itu jelas bukan ramuan yang berbahaya. Mengapa kamu tidak mencobanya? Kata Zhao Tai Lai. Jangan dengarkan omong kosong Zhao Tua. Bagaimana jika ini adalah obat mujarab yang menyelamatkan nyawa? Bukankah sia-sia jika meminumnya sekarang? Tang Hai segera berkata, Apakah kamu buta? Ramuan ini bahkan tidak memiliki sedikitpun energi kehidupan. Bagaimana bisa menjadi ramuan yang menyelamatkan jiwa? Zhao Tai Lai mengangkat alisnya dan menatap Tang Hai dengan marah. Tang Hai berkata dengan acu-ta'acu, siapa bilang ramuan penyelamat jiwa harus memiliki energi kehidupan? Apakah kamu benar-benar ingin melawanku? Zhao Tai Lai memelototi Tang Hai. Tang Hai berkata, Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Dan Wang Chai, yang berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tiba-tiba mengulurkan tangannya dan berkata, Tuan muda, coba saya lihat. Qin Fei yang menyerahkan ramuan itu kepada Dan Wang Chai. Ini pertama kalinya aku melihat ramuan ilahi dalam hidupku. Dan Wang Chai memandangi ramuan itu seolah-olah sedang melihat harta karun, matanya menyala. Bagi dia yang terobsesi dengan alkimia, tidak ada yang lebih menarik daripada ramuan ilahi semacam ini. Tiba-tiba, dia mengambil ramuan ilahi dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Wajah Qin Fei yang berubah. Reaksi Zhao Tai Lai dan Tang Hai lebih cepat daripada reaksi Qin Fei Yang. Mereka segera bergegas ke depan, salah satu dari mereka menutup mulut Dan Wang Chai, dan yang lainnya meraih pergelangan tangan Dan Wang Chai. Melihat serigala bermata putih, Putri Duyung, dan yang lainnya, mereka semua memandang Dan Wang Chai dengan heran. Dan Wang Chai, kamu sudah keterlaluan. Qin Xi kecil baru saja menunjukkannya padamu. Bagaimana kamu bisa memasukkannya ke dalam mulutmu? Serigala bermata putih kembali sadar dan segera memarahi. Ini. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Maaf, maaf. Dan Wang Chai sangat malu. Dia memandang semua orang dan tersenyum. Tang Hai memutar matanya ke arah Dan Wang Chai, mengambil ramuan itu, dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Kamu benar-benar membuatku takut. Qin Fei Yang mengambil obat mujarab dan menatap Dan Wang Chai tanpa daya. Saya hanya mencoba melihat apakah ada racun di dalamnya. Dan Wang Chai lauget. Omong kosong. Hanya ada satu obat mujarab. Jika kamu menelannya, apa yang akan aku gunakan? Qin Fei Yang memutar matanya. Dan Wang Chai menggaru kepalanya dan tertawa, tapi matanya penuh nafsu. Kau benar-benar seorang fanatik alkimia. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dengarkan saja Zao Tua dan makanlah, agar Dan Wang Chai tidak melewatkannya. Goda Putri Duyung sambil tersenyum. Nyonya muda, bahkan Anda mengolok-olok saya. Dan Wang Chai merasa sedikit bersalah. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melakukan hal memalukan seperti itu? Putri Duyung menutup mulutnya dan terkekeh. 2.216 Oke. Qin Fei Yang ragu-ragu sejenak dan mengangguk sebagai jawaban. Bukan karena dia takut pada Dan Wang Chai, tapi karena dia juga ingin tahu apa efek ramuan ini. Lebih-lebih lagi. Saat itu, leluhur hanya mengatakan bahwa ramuan ini akan sangat membantunya, tetapi tidak mengatakan kapan harus meminumnya. Karena tidak ada waktu tertentu, maka harus bisa diambil kapan saja. Dia menarik nafas dalam-dalam dan memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya. Energi agung tiba-tiba menyebar di tubuhnya. Hanya dalam beberapa tarikan nafas. Energi ini menyebar ke setiap sel di tubuhnya. Ada perasaan riang yang tak terlukiskan dalam tubuh dan pikirannya. Namun, selain perasaan riang ini, sepertinya tidak ada perasaan lain. Dan tidak ada perubahan pada tubuhnya. Sekitar 10 nafas berlalu. Energinya hilang dan semuanya kembali normal. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang tercengang. Apa masalahnya? Putri Duyung bertanya. Yang lain juga memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang menatap semua orang dan berkata, rasanya tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Semua orang tercengang. Tantai Li bertanya, bagaimana dengan bagian dalam tubuhmu? Di dalam tubuhku. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia dengan cepat melihat ke dalam tubuhnya dan langsung terpanah. Saat ini, darah yang mengalir di tubuhnya bukan lagi ungu kemasan, melainkan merah darah normal. Apa yang sedang terjadi? Putri Duyung dan yang lainnya saling memandang dan buru-buru berkata, apakah terjadi sesuatu? Lihat. Qin Fei Yang memotong ujung jarinya. Tetesan darah mengalir keluar. Melihat darah berwarna merah darah, semua orang yang hadir segera jatuh ke dalam kondisi lesu. Darah naga ungu emas telah hilang. Serigala bermata putih adalah orang pertama yang sadar kembali dan buru-buru berkata, lihatlah kekuatan sucimu. Qin Fei Yang melihat ke dalam laut kinya dan tercengang lagi. Tidak ada perubahan pada dua jenis kekuatan suci lainnya. Namun, kekuatan suci dewa naga yang berwarna emas keunguan juga telah berubah menjadi merah darah. Dan bahkan tidak ada jejak kekuatan naga. Serigala bermata putih bertanya dengan heran, mungkinkah ini pil yang dapat menghilangkan kekuatan garis keturunan? Mendengar kata-kata serigala bermata putih, mata Zhao Tai Lai dan yang lainnya menjadi gelap. Mustahil. Kamu harus tenang. Ayah tidak akan menyakiti Fei Yang. Selanjutnya, jika kekuatan keturunan naga ungu emas benar-benar dihilangkan, Fei Yang akan kehilangan budidayanya dan menjadi cacat. Namun, budidaya Fei Yang belum hilang. Kata Qin Ruo Shuang buru-buru. Itu benar. Semua orang mengangguk. Budidaya Qin Fei Yang memang masih ada. Tapi bagaimana dia bisa menjelaskan hilangnya kekuatan garis keturunannya? Zhao Tai Lai tiba-tiba berkata, Tuan muda, coba lagi. Lihat apakah Anda dapat mengembangkan teknik naga ilahi. Qin Fei Yang mengangguk sambil memikirkan sesuatu. Segel dewa, naga dewa, dan patung dewa muncul satu demi satu. Hem, semua orang memandang ke arah segel ilahi, naga ilahi, dan patung ilahi dengan takjub. Semua orang mengetahui teknik naga ilahi dengan sangat baik. Tiga teknik ilahi yang dikembangkan Qin Fei Yang dapat dipastikan sebagai gerakan pertama, kedua, dan ketiga dari teknik naga ilahi. Namun, ketiga gerakan ini juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Awalnya, segel naga ilahi, segel naga ilahi, dan penguasa tertinggi semuanya berwarna ungu kemasan. Tapi sekarang, warnanya berubah menjadi merah darah. Segel ilahi berwarna merah darah. Naga ilahi berwarna merah darah. Patung ilahi berwarna merah darah. Terlebih lagi, wujud penguasa tertinggi menjadi kabur. Awalnya, orang dapat melihat dengan jelas fitur wajah, sosok, dan pedang yang patah. Tetapi pada saat ini, semuanya menjadi sangat kabur. Mereka yang tidak tahu tidak akan tahu apa itu. Namun, levelnya tidak berubah sama sekali. Itu masih merupakan teknik puncak ilahi. Zhao Tai Lai menambahkan, dan jiwa pertempuran. Dengan pikiran Qin Fei Yang, disertai dengan raungan naga, seekor naga darah membubung ke langit dengan agresif. Bahkan jiwa pertempuran telah berubah. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang juga penuh keraguan. Tiba-tiba, dia memikirkan kemampuan bawaannya lagi. Alam Kaisar, mata surga, buka. Mengikuti teriakan pelannya. Sebuah penghalang besar muncul. Pada saat yang sama, glabela naga darah dengan cepat terbelah, dan mata ketiga muncul. Mata surga. Huo Yi sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat mata ketiga di antara glabela naga darah dan berkata dengan kaget, mungkinkah ini jiwa pertempuran legendaris yang menentang surga. Tapi saat ini, tidak ada seorang pun yang berminat untuk memperhatikannya. Kemampuan bawaan ada di sini. Teknik naga ilahi juga sudah mulai terbuka. Satu-satunya hal adalah kekuatan garis keturunan telah menghilang. Kenapa ini? Semua orang mengerutkan kening. Tunggu. Tiba-tiba, mata Tantai Li menunjukkan sedikit keterkejutan. Qin Fei Yang buru-buru bertanya, Nenek Buyut, apakah kamu memikirkan sesuatu? Tantai Li merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya menatap Qin Fei Yang dan berkata, Fei Yang, mungkinkah efek pil itu sebenarnya untuk menyembunyikan kekuatan garis keturunanmu? Menyembunyikan kekuatan garis keturunanku. Qin Fei Yang tercengang. Mendengar ini, yang lain pun saling berpandangan. Apakah ada pil seperti itu di dunia? Fire Lotus memandang Tantai Li dan berkata, Nyonya Tantai, maksud Anda kekuatan garis keturunan Qin Da Ge belum hilang, tetapi baru saja disembunyikan. Ya, Tantai Li mengangguk. Fire Lotus merenung sejenak, memandang semua orang dan berkata, Saya pikir efek pil itu harus seperti yang dikatakan Nyonya Tantai, hanya untuk menyembunyikan kekuatan garis keturunan Qin Da Ge. Semua orang mengangguk. Karena inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Jika memang begitu. Kalau begitu di masa depan, Qin Xi kecil tidak perlu khawatir terluka dan berdarah, kan? Serigala bermata putih bertanya. Fire Lotus tersenyum dan berkata, dia tidak hanya tidak perlu khawatir akan terluka dan mengeluarkan darah, tapi dia juga bisa menggunakan teknik naga ilahi dan kemampuan bawaannya tanpa hambatan. Tiga gerakan teknik naga ilahi semuanya telah berubah. Terutama jurus ketiga, supremasi sembilan dan lima, terlihat kabur. Meskipun diaktifkan, tidak ada yang tahu apa itu. Serigala bermata putih tertegun, memandang Qin Fei Yang dan menyeringai, itu masih bagus. Itu adalah hal yang bagus. Apakah kamu masih berani curiga bahwa ayahku menyakitinya? Qin Ruo Shuang memandang semua orang dengan ketidakpuasan. Semua orang tertawa canggung. Saat ini, Qin Fei Yang juga sangat bersemangat. Sejak memasuki dunia kuno, dia berjalan di atas es tipis. Bahkan jika seseorang memprovokasi dia, dia akan menanggungnya lagi dan lagi. Bahkan ketika dia menyerang, dia sangat berhati-hati. Karena dia takut terluka, berdarah, dan memperlihatkan kekuatan garis keturunannya. Bisa dikatakan demikian. Dalam beberapa tahun terakhir di dunia kuno, dia sangat sedih. Tapi sekarang, kekuatan garis keturunannya, kekuatan suci, jiwa juang, dan teknik naga ilahi semuanya telah disembunyikan. Dengan kata lain. Di masa depan, dia akhirnya bisa menyerang sesuka hatinya tanpa rasa khawatir. Setelah menanggung keluhan selama bertahun-tahun, dia akhirnya dibebaskan, dan seluruh tubuhnya terasa rileks. Bisakah kita pergi sekarang? Qin Ruo Shuang memandang Qin Fei Yang dan bertanya. Adapun reaksi semua orang sebelumnya, dia tidak mengambil hati. Qin Fei Yang membubarkan jiwa juangnya, menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Dia memandang Qin Ruo Shuang dan berkata, bagaimana kalau begini, ayo kita berteleportasi ke pulau tempat naga api berada dan terbang. Dengan cara ini, bahkan jika mereka bertarung, kita tidak akan terpengaruh dan kita akan bisa merasakan apakah mereka berkelahi atau tidak. Tantai Li menganggup dan berkata, ini cara teraman. Itu cukup. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan dengan dentang, gerbang ruang waktu muncul. Melihat gerbang ruang waktu, ekspresi mutian yang berubah lagi, dengan kabut yang tidak bisa dihilangkan. Qin Fei Yang juga menyadarinya, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Lagi pula, hal semacam ini akan membuat siapapun merasa tidak nyaman. Kekuatan ilahi menyembur keluar, dan gerbang ruang waktu dengan cepat pulih. Bisakah kita benar-benar berteleportasi? Huo Yi memandang gerbang ruang waktu dengan curiga. Sebenarnya, curiga adalah hal yang wajar. Lagi pula, dia belum pernah melihat gerbang ruang waktu sebelumnya. Dentang. Setelah beberapa nafas. Gerbang ruang waktu akhirnya pulih sepenuhnya. Ayo pergi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sekelompok orang bergegas ke gerbang ruang waktu. Di bagian terdalam. Di laut, angin menderu-deru, dan ombaknya bergejolak. Ledakan. Tiba-tiba. Kekosongan itu pecah, dan sebuah pintu kuno muncul. Setelah itu. Sekelompok orang keluar dari pintu. Itu adalah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mereka benar-benar berteleportasi. Huo Yi memandang laut di bawah dengan bingung. Meskipun pulau itu telah ditelan oleh laut, sekilas orang dapat mengetahui bahwa ini adalah pulau tempat naga api berada. Dentang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan gerbang ruang waktu dengan cepat menyusut menjadi seukuran telapak tangan, dan kemudian menghilang ke dalam tubuh Qin Fei Yang. Huo Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Qin, dari mana kamu mendapatkan barang ini? Tanyakan dia. Qin Fei Yang menunjuk ke arah Mutian Yang, lalu melihat lebih dalam ke laut. Saudaramu. Huo Yi memandang Mutian Yang lagi. Jangan ganggu aku. Mutian Yang memelototinya, lalu melihat lebih dalam ke laut. Adapun putri Duyung, Qin Ruo Shuang, dan yang lainnya, mereka langsung mengabaikannya. Pandangan semua orang tertuju pada laut yang lebih dalam. Bukankah mereka terlalu kasar? Huo Yi mengerucutkan bibirnya. Fire Lotus menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, gerbang ruang waktu awalnya milik Mutian Yang. Kemudian, karena suatu alasan, itu jatuh ke tangan Qin Da Ge. Sekarang kamu bertanya pada Mutian Yang, itu setara dengan mengekspos miliknya bekas luka. Bagaimana dia bisa bersikap baik padamu? Ada hal seperti itu. Huo Yi tercengang. Hubungan keduanya sangat rumit. Adapun kemampuan ilahi bawaan yang diaktifkan Qin Da Ge, itu memang mata surga yang legendaris. Kata teratai api lagi. Berengsek. Huo Yi memandang Qin Fei Yang dengan kaget. Tidak hanya Qin Da Ge, Mutian Yang, Mu Qing, dan putri Duyung juga telah mengaktifkan jiwa pertempuran yang legendaris. Kata teratai api diam-diam. Huo Yi tertegun, dan dengan cepat bertanya, jiwa pertempuran apa? Mata kehidupan, mata keinginan, mata surga. Kata teratai api. Setelah mendengar ini, Huo Yi terkejut. Mengapa semuanya begitu abnormal? Pada saat ini, Zhao Tai Lai memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan bertanya, apakah Anda merasakan fluktuasi pertempuran? Tidak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak. Tan Tai Li juga menggelengkan kepalanya. Apakah pertarungannya sudah berakhir? Zhao Tai Lai mengerutkan kening. Kalau begitu ayo cepat pergi. Qin Ruo Shuang segera berteleportasi dan terbang. Biarkan aku yang melakukannya. Kata Huo Yi. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Tempat ini masih cukup jauh dari tempat itu. Dia ingat setelah membunuh naga api, Huo Yi membawanya, Mutian Yang, dan teratai api, dan menghabiskan waktu kurang dari satu jam untuk mencapai pulau di sana. Dengan kecepatan Huo Yi, dibutuhkan waktu kurang dari satu jam. Jika itu mereka, itu akan memakan waktu setidaknya setengah hari. Tunggu. Tiba-tiba. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Mungkinkah karena jaraknya terlalu jauh, fluktuasi pertempuran tidak mencapai mereka? Sebenarnya, mereka sedang berkelahi. Saat Huo Yi memimpin semua orang untuk terbang, dia mengamati laut di bawah dan berkata. 2.217. Apakah mereka berkelahi? Qin Fei Yang dan yang lainnya tercengang. Sejak mereka bertarung, mengapa tidak ada fluktuasi pertempuran? Lihatlah permukaan laut. Kata Huo Yi. Semua orang melihat ke bawah. Di laut, angin kencang bertiup dan ombak besar bergulung-gulung. Tapi selain itu, sepertinya tidak ada yang aneh. Huo Yi memandang Qin Fei Yang dan Mutian Yang dan berkata, Tidakkah kamu memperhatikan bahwa angin dan ombak di sini lebih besar dan lebih ganas daripada saat kita pertama kali datang? N. Keduanya terkejut dan kembali menatap laut. Setelah diamati dengan cermat, seperti yang dikatakan Huo Yi, angin dan ombak lebih besar dibandingkan saat pertama kali datang. Mereka seharusnya menekan fluktuasi. Karena pembangkit tenaga listrik di level mereka, jika mereka tidak menekan fluktuasi, itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Kata Huo Yi, Qin Fei Yang dan Mutian Yang menganggup menyadari. Kaisar Qin baik hati dan tidak ingin melibatkan makhluk tak berdosa, jadi wajar baginya untuk menekan fluktuasi. Tapi apakah naga akan peduli dengan kehidupan dan kematian makhluk lain? Zhao Tai Lai mengerutkan kening. Tentu saja mereka peduli. Lagipula, naga juga membutuhkan keyakinan dan orang-orang yang menghormati mereka. Jika semua makhluk di benua ini punah dan hanya naga yang tersisa, lalu siapakah yang akan dikunjungi naga untuk mencari rasa superioritas? Lagipula, hanya jika ada ribuan ras barulah dunia bisa dianggap sebagai dunia yang lengkap. Kata Huo Yi. Itu masuk akal. Semua orang mengangguk. Suara mendesing. Semakin dalam, angin dan ombak di laut semakin besar. Pada akhirnya, gelombang besar setinggi puluhan ribu kaki menutupi langit dan matahari. Ledakan. Tiba-tiba, kelompok itu samar-samar mendengar suara pertempuran. Mereka benar-benar berkelahi. Huo Yi, lebih cepat. Desak Kinfei Yang. Ini sudah menjadi kecepatan tercepatku. Huo Yi tidak berdaya. Kinfei Yang berkata, Saya tidak percaya Anda tidak memiliki seni dewa tipe bantuan. Uhuk-uhuk. Huo Yi terbatuk-batuk dan berkata sambil tersenyum, Sejujurnya, saya tidak punya. Kinfei Yang memutar matanya dan berkata, Berhenti bicara omong kosong, cepatlah, oke. Sebagai murid dari wakil kepala istana, Bagaimana mungkin dia tidak memiliki seni dewa tipe bantuan. Bahkan hantu pun tidak akan mempercayainya. Mendesah. Saya hanya ingin mengatakan bahwa lebih baik memiliki lebih banyak kepercayaan di antara orang-orang. Huo Yi menghela nafas. Pembulu darah Kinfei Yang menonjol, Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang meminta Huo Yi menjadi yang tercepat? Jika mereka membuatnya marah, Dia mungkin akan mengabaikan masalah tersebut. Dengan kecepatan mereka, Akan terlambat ketika mereka mencapai pulau itu. Perlahan-lahan, Fluktuasi dan suara pertempuran menjadi semakin jelas. Gelombang besar ini juga belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun fluktuasi pertempuran tidak menimbulkan ancaman bagi mereka saat ini, Kinfei Yang dan yang lainnya merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Seolah-olah dua penguasa langit dan bumi sedang bertarung. Aura keagungan membuat orang merasakan ketakutan dari lubuk hati yang paling dalam. Ledakan. Huala. Sekitar setengah perjalanan. Fluktuasi yang mengerikan itu telah menghentikan Kinfei Yang dan yang lainnya untuk mendekat. Semua orang memandang Huo Yi. Baiklah-baiklah. Huo Yi menganggup tanpa daya. Dia mengeluarkan Palace Master Token dan pesona merah menyala muncul. Begitu penghalang muncul, Fluktuasi pertempuran segera disolasi. Semua orang terus bergerak maju. Tetapi ketika mereka telah menempuh dua per tiga perjalanan, Huo Yi berinisiatif untuk berhenti. Karena pesona yang melindungi mereka sudah terdistorsi. Itu bisa pecah kapan saja. Huo Yi berkata dengan suara yang dalam, Kali ini, kita benar-benar tidak bisa bergerak maju lagi. Kinfei Yang dan yang lainnya saling memandang dan tidak memaksa. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan antara pembangkit tenaga listrik tahap imperishable. Mereka tidak bisa menganggap hidup mereka sebagai lelucon. Ledakan. Retakan. Meskipun mereka tidak dapat melihat medan perang atau sosok Kinbatian dan leluhur Gregen, Fluktuasi pertempuran yang mengerikan menyapu ke segala arah. Kekosongan di depan mereka telah berubah menjadi kekacauan. Mu Tianyang tiba-tiba menatap Huo Yi dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Apakah kultifasi gurumu tidak sebagus ancestral Gregen dan Kinbatian? Bagaimana mungkin? Tuanku adalah eksistensi paling kuat dan tak terkalahkan di alam semesta. Huo Yi berkata dengan marah. Keberadaan terkuat di alam semesta. Mu Tianyang terdiam. Jika dia adalah eksistensi terkuat di alam semesta, Lalu mengapa pesonanya tidak dapat bertahan ketika mereka baru saja tiba? Membual bukanlah hal yang ilegal. Tapi untuk menyombongkan diri, setidaknya seseorang harus menggunakan otaknya. Huo Yi tersenyum dan berkata, Kekuatan tuanku memang sedikit lebih lemah dari mereka, tapi hanya sedikit. Tapi dia mengatakannya dengan sedikit rasa bersalah. Bagaimana dengan tuan istana? Kinfei yang bertanya. Aku tidak yakin dengan kekuatan penguasa istana. Tetapi aku mendengar dari tuanku bahwa pemimpin istana adalah orang yang berkuasa di istana Empyrean. Kata Huo Yi. Bukankah itu tidak masuk akal? Kinfei yang memutar matanya ke arahnya. Jika dia bukan yang terkuat, Bagaimana dia bisa meyakinkan semua orang untuk duduk di singgah sana penguasa istana Empyrean? Berikutnya. Semua orang terdiam dan menatap laut di kejauhan. Dentang. Tiba-tiba. Suara memekatkan telinga terdengar di kedalaman laut. Kemudian. Kekuatan suci yang mengerikan berguling. Ini sepertinya kekuatan artefak ilahi. Mungkinkah gregen leluhur telah mengaktifkan artefak ilahi? Semua orang terkejut dan tidak bisa tidak khawatir tentang Kinbatian. Terutama Tantai Li, Kinruo Shuang, dan Kinfei Yang. Mereka berharap bisa segera bergegas membantu, tetapi kekuatan mereka tidak memungkinkan. Dengan fluktuasi di sini, belum lagi bergegas ke medan perang, bahkan jika mereka baru saja meninggalkan pesona, mereka akan mati di tempat, jadi mereka hanya bisa merasa cemas. Ayah! Aku belum melihatmu. Tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Aku mohon, Tuhan, tolong lindungi keselamatan ayahku. Kinruo Shuang berdoa dalam hati di dalam hatinya. Melihatmu Tianyang lagi. Tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya terkepal erat. Dia bahkan tidak bisa menyaksikan pertempuran dari jarak dekat. Apakah ini kekuatan Kinbatian saat ini? Dia tidak bisa menahan perasaan tidak berarti di hatinya. Jika seseorang mengatakan bahwa Kinbatian adalah penguasa dunia ini, maka dia tidak lebih dari seekor semut di dunia ini. Kesenjangan ini benar-benar tidak bisa diperbaiki. Saat dia terkejut, hatinya juga dipenuhi amarah. Ya, dia menolak menerimanya. Jika orang ini tidak menyegelnya saat itu dan menyanyiakan ribuan tahun, bagaimana kesenjangannya bisa begitu besar? Semua yang terjadi padaku hari ini disebabkan olehmu, bajingan. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu membayar harganya. Kebencian di hatinya semakin dalam. Atau lebih tepatnya, itu semacam rasa cemburu. Dia iri karena Kinbatian sekarang lebih kuat darinya, dan lebih baik darinya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar setengah jam kemudian, suara pertarungan tiba-tiba berhenti. Hem, Kinfei Yang dan yang lainnya gemetar. Apakah pertempuran sudah berakhir? Namun, mereka tidak langsung mengikuti, melainkan tetap di tempatnya dan terus menunggu. Pertama, mereka tidak tahu apakah pertempuran sudah berakhir atau belum. Kedua, meskipun pertempuran telah berhenti, fluktuasi masih ada. Jika mereka bergegas sekarang, pesona yang melindungi mereka pasti tidak akan mampu menahannya. Sesaat lagi berlalu. Fluktuasinya telah banyak meredah. Namun suara pertarungan tidak terdengar lagi. Kinruo Shuang mendesak, sepertinya pertempuran sudah berakhir. Huo Yi, ayo cepat pergi. Ya. Huo Yi mengangguk, menarik nafas dalam-dalam, lalu memimpin sekelompok orang, bergegas ke kedalaman seperti kilat. Ayah, jangan pergi, kamu harus menungguku. Gumam Kinruo Shuang, merasa sangat gugup. Dia takut Kinbatian akan pergi segera setelah pertempuran selesai. Retakan. Tiba-tiba, terdengar suara yang keras dan tajam. Hem. Huo Yi segera berhenti dan mengamati pesona yang melindungi semua orang. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada sisi kiri pesona, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ada celah di tempat itu. Di luar pesona, angin bertiup kencang, dan sisa tenaga bergulir. Jelas sekali. Retakan ini disebabkan oleh sisa tenaga. Tidak. Kita tidak bisa pergi ke sana untuk saat ini. Meskipun pertempuran telah berhenti, sisa kekuatan masih ada. Lagi pula, semakin dekat kita ke pusat medan perang, semakin kuat sisa kekuatannya. Jika kita terus bergerak maju, kita semua akan tamat. Huo Yi berkata dengan suara yang dalam. Berapa lama kita harus menunggu? Kinruo Shuang bertanya dengan cemas. Untuk pembangkit tenaga listrik tingkat ini, sisa kekuatan tidak akan hilang sepenuhnya tanpa 10 hari hingga setengah bulan. Namun, kita tidak perlu menunggu selama itu. Selama sisa kekuatan tidak menimbulkan ancaman terhadap pesona, kita bisa terus bergerak maju. Tapi menurutku kita harus menunggu setidaknya setengah jam. Kata Huo Yi. Setengah jam. Tatapan Kinruo Shuang bergetar. Jika mereka benar-benar harus menunggu setengah jam, ayahnya mungkin sudah pergi. Ruo Shuang, aku tahu kamu cemas, tapi tidak ada cara lain. Tantai Li menghiburnya. Ibu, aku. Kinruo Shuang sangat cemas hingga air mata mengganggu. Leluhur. Bisakah kamu mendengar suaraku? Putrimu ingin bertemu denganmu. Jika kamu dapat mendengarku, datang dan lihat. Kinfei Yang menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak keras. Ya. Kita bisa memanggilnya. Huo Yi menepuk kepalanya, memandang Kinfei Yang dan yang lainnya, dan berkata, kultifasi Anda terlalu lemah, Anda tidak dapat mengirimkan suara Anda, tetapi saya bisa. Kalau begitu cepatlah, aku mohon. Tubuh Kinruo Shuang gemetar, dan dia dengan cepat melihat ke arah Huo Yi dan memohon. Jangan khawatir. Saya akan memanggilnya segera. Huo Yi menghiburnya, menarik nafas dalam-dalam, dan tiba-tiba berteriak, Kin Batian, jika kamu belum mati, cepat datang. Suaranya seperti lonceng, menyebar ke segala arah, dan bergema di laut dalam waktu yang lama. Namun, untuk waktu yang lama, mereka tidak menunggu jawaban Kin Batian, dan tidak melihat Kin Batian muncul. Apakah ayah sudah pergi? Atau dia sudah dibunuh? Gumam Kinruo Shuang, wajahnya pucat pasti. Tidak mungkin. Jika leluhur telah terbunuh, maka orang yang akan dipanggil pastilah naga leluhur. Tapi sekarang, naga leluhur belum muncul, artinya leluhur pasti baik-baik saja. Mungkin, dia benar-benar sudah pergi. Kinfei Yang menghiburnya. Ketika Kinruo Shuang mendengar ini, dia tiba-tiba terlihat kecewa. Ruo Shuang, jangan seperti ini. Melihat wajah Kinruo Shuang yang berlinang air mata, hati Tantai Li terasa sakit. Ibu, aku hanya ingin bertemu ayah. Apakah sulit sekali? Kinruo Shuang melemparkan dirinya ke pelukan Tantai Li, seperti gadis tak berdaya, dan menangis dengan sedihnya. Jalan masih panjang. Akan ada peluang di masa depan. Tantai Li menepuk punggung Kinruo Shuang, menghiburnya dengan lembut. Pada saat yang sama, dia melihat ke kedalaman laut dan bergumam, datang dan lihat Shuang Er. Permukaan laut bergolak. Namun, di langit di atas laut, tidak ada jejak binatang laut, apalagi manusia. Apakah harapannya pada akhirnya akan kecewa? Lambat laun, Tantai Li mau tidak mau merasakan sedikit kesedihan yang tidak bisa dihilangkan. 2218 Setelah berpisah selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak ingin melihat pria yang tidak dapat dia lupakan. Namun, ada banyak hal yang tidak bisa dia putuskan. Lebih-lebih lagi, pria ini pada dasarnya bukanlah orang biasa. Dia punya tanggung jawab dan tanggung jawab sendiri. Mustahil baginya untuk berhenti melangkah demi ibu dan anak perempuannya. Jangan sedih. Meski aku belum pernah melihatnya, setidaknya aku tahu kalau dia masih hidup di dunia ini. Tantai Li menekan kekecewaan di hatinya dan memandang Kin Ruo Shuang sambil tersenyum. Ya. Kin Ruo Shuang mengangguk. Lihat. Namun, saat Kin Ruo Shuang hendak menyerah, suara Huo Yi tiba-tiba terdengar. Melihat apa? Semua orang menatapnya dengan curiga. Lihat ke sana. Huo Yi menunjuk lurus ke depan. Kin Feiyang dan yang lainnya melihat ke arah suara itu, tetapi tidak melihat apapun kecuali lautan luas. Apakah kamu tidak melihatnya? Huo Yi tercengang. Semua orang menggelengkan kepala. Huo Yi tertegun, tapi tiba-tiba menamparkan kepalanya dan berkata dengan marah, lihat ingatanku. Perilakumu sangat lemah sehingga kamu tidak bisa melihat sejauh itu. Apa yang anda lihat? Kin Feiyang bertanya. Huo Yi memandangi laut dalam dan tersenyum. Tunggu, kamu akan segera tahu. Kin Feiyang dan yang lainnya melihatnya lagi, mata mereka penuh kecurigaan. Perlahan-lahan, sesosok putih muncul di hadapan mereka. Dia adalah mata Kin Feiyang tiba-tiba bergetar. Itu benar. Dia adalah Kin Batian. Huo Yi menganggup dan tersenyum. Ayah. Kin Ruo Shuang mendengar dan langsung menatap sosok itu. Tubuh halusnya gemetar dan air mata mengalir tak terkendali. Air mata menggenang di mata Tantai Li. Serigala bermata putih, Putri Duyung, Zhao Tai Lai, dan yang lainnya juga menatap pria paru baya yang berjalan ke arah mereka. Kin Batian. Hanya Mutian Yang yang mengertakkan gigi. Hem. Pada saat yang sama, Kin Batian juga menilai kelompok Kin Feiyang. Namun, saat dia melihat Tantai Li, tubuhnya sedikit gemetar. Kemudian, dia berhenti di kehampaan dan menatap Tantai Li dengan tatapan kosong. Dalam benaknya, kenangan yang telah lama tersegel muncul. Untuk sesaat, selain suara angin dan ombak, dunia menjadi sunyi senyap. Seolah-olah semuanya telah berhenti. Batian. Tantai Li memanggil dengan lembut. Dia tidak bisa lagi mengendalikan emosi batinnya. Air mata mengalir keluar seperti bendungan yang jebol. Liar. Mendengar suara familiar itu, Kin Batian sangat bersemangat, tapi juga sedikit linglung. Apakah ini hanya ilusi? Dia mengusap matanya dan menatap Tantai Li lagi. Itu bukanlah ilusi. Pikiran bagaikan air pasang, bagaikan anak panah yang berterbangan. Hanya dalam beberapa kedipan mata, dia tiba di luar penghalang dan menatap Tantai Li dengan bingung. Saat ini, Kin Fe Yang dan yang lainnya tidak mengatakan apapun. Karena mereka tidak ingin merusak reuni mereka. Bahkan Mutian Yang tidak mengatakan apapun. Namun, matanya yang suram sangat menakutkan. Apakah itu benar-benar kamu? Kin Batian perlahan mengangkat tangannya yang besar dan menekannya ke penghalang. Ya, Tantai Li menganggup dan juga mengangkat tangannya. Kedua tangan saling menempel, dipisahkan oleh penghalang. Meskipun ada penghalang, itu tidak bisa menghentikan perasaan sebenarnya di antara keduanya. Bahkan saat melewati penghalang, mereka bisa merasakan kehangatan dari telapak tangan satu sama lain. Ini benar-benar bukan mimpi. Gumam Kin Batian. Aku juga merasa seperti sedang bermimpi. Tantai Li berbisik. Meskipun Kin Batian adalah sosok legendaris, dia juga manusia dan memiliki tujuh emosi dan enam keinginan. Tentu saja ia tak bisa mengendalikan emosi batinnya saat tiba-tiba melihat kekasihnya yang sudah lama berpisah. Desir. Tiba-tiba, dia mengabaikan penghalang dan langsung muncul di depan Tantai Li. Lalu, dia menarik Tantai Li ke dalam pelukannya. Merasakan bau dan pelukan yang telah lama hilang, Tantai Li pun memeluk rat Kin Batian. Air mata mengalir tak terkendali. Melihat ibu dan ayahnya akhirnya bersatu kembali, Kin Ruo Shuang pun menangis bahagia. Saya minta maaf. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu dan memasuki dunia kuno sendirian. Selama bertahun-tahun, kamu pasti membenciku. Wajah Kin Batian penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Aku tidak membencimu. Karena aku tahu ada sesuatu yang harus kamu lakukan. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Tantai Li buru-buru menggelengkan kepalanya. Terima kasih. Gumam Kin Batian. Meskipun dia adalah sosok yang tiada taranya, dia tidak bisa menahan tangis saat ini. Karena dia berhutang terlalu banyak pada wanita di pelukannya. Sampai saat ini, dia belum memberinya status resmi, tapi dia selalu rela berkorban untuknya. Dengan wanita yang begitu pengertian, lembut dan penuh perhatian yang mencintainya secara diam-diam, penyesalan apa yang dia miliki dalam hidup. Tiba-tiba, Tantai Li sepertinya memikirkan sesuatu dan dengan cepat berdiri dari pelukan Kin Batian. Dia menyeka air matanya dan menoleh ke arah Kin Ruo Shuang sambil tersenyum. Ruo Shuang, kemarilah. Ya. Kin Batian memandang Kin Ruo Shuang dengan curiga. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihat, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Mengapa ada hubungan kekerabatan di mana darah lebih kental dari air? Kin Ruo Shuang menunduk dan berjalan ke sisi Tantai Li. Tantai Li memandang Kin Batian dan bertanya sambil tersenyum, Batian, tahukah kamu siapa dia? Kin Batian menggelengkan kepalanya. Tantai Li berkata, dia putrimu. Apa? Anak perempuan. Kin Batian tercengang. Kin Feiang berkata sambil tersenyum, Leluhur, ketika kamu pergi saat itu, Nenek Buyut sudah mengandung anakmu. Ini. Kin Batian tercengang. Bukankah ini terlalu mendadak? Kin Feiang berkata lagi, Nenek Buyut tidak memberitahumu karena dia tidak ingin menjadi beban bagimu. Setelah beberapa lama, Kin Batian akhirnya sadar kembali. Dia memandang Tantai Li dan bertanya, Apakah ini benar? Ya. Tantai Li menganggup dan meraih tangan Kin Ruo Shuang, berkata, Aku tahu jika aku memberitahumu, kamu pasti akan tinggal demi aku dan anak itu. Tapi aku tidak ingin terlalu egois. Aku harap kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Untuk lakukan tanpa rasa khawatir. Kin Batian menjadi linglung lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki seorang putri. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Kin Ruo Shuang, dan rasa menyalahkan diri sendiri di wajahnya semakin kuat. Putri Ruo Shuang menyapa ayah. Kin Ruo Shuang tidak tahu bagaimana menghadapi ayahnya di depannya. Ketika dia tidak melihatnya, dia merindukan dan merindukannya. Tapi ketika dia benar-benar melihatnya, dia sedikit tidak berdaya. Anak perempuan. Kin Batian perlahan mengangkat tangannya yang besar dan membelai pipi Kin Ruo Shuang, sambil bergumam, Aku sebenarnya punya anak perempuan yang begitu besar. Ini lebih tidak nyata daripada mimpi. Ini adalah kehangatan ayah. Kin Ruo Shuang tidak melawan. Telapak tangannya kasar tapi lembut. Dia juga tergila-gila dengan kehangatan telapak tangannya. Karena itulah pertama kalinya dia merasakan kasih sayang ayahnya sejak dia lahir. Nak, aku minta maaf. Aku tidak tahu tentang keberadaanmu sampai sekarang. Aku benar-benar bukan ayah yang memenuhi syarat. Kata Kin Batian, merasa sangat bersalah. Saya, Kin Ruo Shuang benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Tantai Li menggelengkan kepalanya dan tersenyum, menatap Kin Batian, berkata, Kamu benar-benar tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Suanger tidak pernah menyalahkanmu. Sebaliknya, di dalam hatinya, kamu adalah ayah yang sangat hebat. Dia bangga padamu. Benar-benar. Kin Batian memandang Kin Ruo Shuang dan bertanya dengan lembut. Kin Ruo Shuang mengangguk. Kin Batian membuka tangannya dan memeluk ibu dan anak itu. Ia berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas pengertian kalian. Aku akan menjaga kalian dengan baik di masa depan dan menebus kesalahanku. Kami tidak perlu menebusnya padamu. Selama kami bisa bertemu kembali denganmu dan bertemu denganmu setiap hari, kami sudah puas. Kata Tantai Li. Kin Ruo Shuang juga mengangguk. Jika ibu dan anak itu bisa menegurnya, Kin Batian akan merasa sedikit lebih baik. Tapi sekarang, dia merasa semakin bersalah dan mencelah diri sendiri. Dia merasa bahwa dia tidak akan pernah mampu membalas ibu dan putrinya atas apa yang telah mereka lakukan untuknya. Kin Feiyang dan yang lainnya saling memandang dengan senyuman di wajah mereka. Setelah sekian lama bekerja keras, pasangan itu akhirnya bersatu kembali dan ayah serta anak itu saling mengenal. Mereka sangat bahagia untuk Kin Ruo Shuang dan Tantai Li dari lubuk hati mereka. Kin Batian. Tapi tiba-tiba, sebuah suara suram terdengar, langsung memecah suasana. Kin Batian tercengang. Dia mendongak ke arah suara itu dan melihat Mutian yang menatapnya dengan marah. Lier, Nak, kita akan membicarakan masalah kita nanti. Kin Batian menatap ibu dan putrinya dan berkata sambil tersenyum. Oke. Ibu dan putrinya menganggup dan mundur ke samping dengan patuh. Temperamen Tantai Li juga banyak berubah. Dia bukan lagi karakter kejam yang membunuh orang tanpa ragu-ragu. Matanya penuh kelembutan. Kin Batian menatap Mutian yang lagi dan berkata sambil tersenyum, lama tidak bertemu. Mutian yang berkata dengan marah, bagaimana kamu masih bisa tersenyum? Kin Batian terkeke dan berkata, ini adalah reuni yang membahagiakan dengan seorang teman lama. Apakah kamu tidak bahagia sama sekali? Kamu seharusnya bahagia. Karena sekarang, kamu adalah tokoh terkenal di dunia kuno. Kamu bahkan bisa membunuh naga leluhur. Tapi bagaimana denganku? Aku masih dewa perang yang sempurna. Belum lagi naga leluhur, naga manapun akan cukup untuk menghancurkanku berkeping-keping. Dan semua ini, siapa penyebabnya? Itu kamu. Apa menurutmu aku bisa bahagia saat melihatmu? Mutian yang berteriak dengan wajah penuh kebencian. Kin Batian mendengar kata-kata ini dan terlihat sedikit tertekan. Dia menghela nafas dan berkata, setelah bertahun-tahun, kamu masih belum bisa melupakannya. Maaf, aku tidak pemaaf seperti kamu. Aku tidak akan pernah melupakan perbuatanmu padaku. Itu adalah mimpi buruk. Mu Tianyang mencibir. Kin Batian memandang Mu Tianyang dan tidak berbicara lama. Matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit. Setelah sekian lama, Kin Batian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata, mari kita bicarakan tentang dendam di antara kita nanti. Kemudian, dia memandang Kin Feiyang dan berkata dengan nada sedikit mencela, aku sudah menyuruhmu pergi, kenapa kamu kembali? Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Putri mula yang bersikeras untuk datang. Kamu tahu, dia beberapa generasi lebih tua dariku. Jika aku tidak mendengarkannya, aku tidak akan bersenang-senang. Kin Feiyang tampak tidak bersalah. Eh, Kin Batian tercengang. Dia tidak menyangka lelaki kecil ini begitu fasih. Kin Feiyang, jangan bicara omong kosong di depan ayah. Ah, apakah aku orang yang kasar seperti itu? Kin Ruoshuang memandang Kin Feiyang dengan tidak senang. Kin Feiyang mengerucutkan bibirnya dan berkata, tidak sekarang, tapi kamu dulu. Anda. Kin Ruoshuang menatap Kin Feiyang dengan marah. Bukankah dia sengaja merusak citranya di depan ayah? Bocah, tunggu saja. Aku akan berurusan denganmu cepat atau lambat. Kin Batian melirik mereka berdua dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kemudian, dia memandang Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, terima kasih telah merawat mereka untuk saya. Kita adalah keluarga. Kamu memperlakukanku seperti orang luar. Tentu saja, jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, aku tidak akan berdiri di atas upacara, beri saja aku beberapa artefak yang saleh. Kin Feiyang terkekeh. Kamu bocah. Mulut Kin Batian bergerak-gerak dan dia tidak bisa menahan tawa dan memarahinya. Dia tidak bersikap sombong dan sangat ramah serta santai. Menghadapi orang seperti itu, bahkan orang luar pun akan kesulitan untuk menolaknya, apalagi Kin Feiyang, keturunan Kelancin. Dia menyukai leluhur ini dari lubuk hatinya. 2.219 Kin Batian memandang Zhao Tai Lai dan yang lainnya, serta serigala bermata putih dan binatang buas lainnya. Leluhur, mereka semua adalah temanku. Selama bertahun-tahun, mereka mengikutiku dan tidak pernah meninggalkanku. Tanpa mereka, aku tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Terutama saat aku melindungi Kin Besar dan bertarung melawan leluhur iblis dan Mutian Yang. Mereka lah yang bertarung dengan gagah berani di garis depan. Namanya Zhao Tai Lai. Namanya Tang Hai. Namanya Chu Ili. Dia adalah anak serigala. Dia tumbuh bersamaku. Dan Kirin Darah. Dulu dia adalah bawahan leluhur iblis. Kemudian, dia beralih ke cahaya dan mengikutiku untuk bertarung melawan leluhur iblis. Dalam pertempuran itu, dia memberikan kontribusi besar. Kin Feiyang buru-buru mulai memperkenalkan mereka. Kin Batian mendengarkan perkenalan Kin Feiyang dan mengangguk terus-menerus. Matanya penuh pujian. Terima kasih telah melindungi rakyat Kin Besar. Akhirnya, Kin Batian membungkuk dalam-dalam kepada semua orang. Kaisar Kin, kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu adalah leluhur tuan muda. Kami tidak bisa menerima ini. Zhao Tai Lai dan yang lainnya melambaikan tangan, tersanjung. Kin Batian mengamati binatang-binatang itu dan senyum perlahan-lahan muncul di wajahnya. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat ke arah Kin Feiyang dan berkata sambil tersenyum, Nak, di dunia ini, semua orang mencoba untuk menipu satu sama lain dan membuat rencana melawan satu sama lain. Sangat sulit untuk menemukan beberapa teman atau sahabat sejati, biarlah sendirian menjalani hidup dan mati bersamamu. Kamu harus menghargainya dengan baik. Ya, Kin Feiyang mengangguk. Terima kasih lagi. Kin Batian membungkuk pada Zhao Tai Lai dan yang lainnya lagi. Kali ini sekelompok orang dengan tenang menerima hadiah besar ini. Tiba-tiba, Kin Batian memandang Putri Duyung dan berkata dengan curiga, Auramu mirip dengan Kaisar Putri Duyung. Apakah kamu keturunannya? Ya, Putri Duyung mengangguk. Serigala bermata putih memutar matanya dan berbisik ke telinga Kin Batian, Biarkan aku memberitahumu rahasia lain. Gadis kecil ini dan Kin Zi kecil adalah pasangan. Mereka bahkan memiliki simpul konsentris. Simpul konsentris. Kin Batian menatap kosong ke arah Kin Feiyang dan Putri Duyung. Kin Feiyang tidak keberatan. Namun, Putri Duyung menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Kaisar Putri Duyung dan aku telah hidup dan mati bersama, dan kami sedekat saudara. Sekarang, keturunan kami bersatu kembali. Harus kuakui, ini benar-benar takdir. Kin Batian tersenyum lega. Putri Duyung tersipu dan bertanya, Bagaimana kabar leluhurnya sekarang? Nenek Moyang yang dia maksud tentu saja adalah Kaisar Putri Duyung pertama. Dia baik-baik saja. Si hitam tua dan putih tua masih hidup dan sehat. Kin Batian mengangguk. Hitam tua. Putih tua. Putri Duyung curiga. Leluhur, si hitam tua dan putih tua yang Anda sebutkan, apakah mereka raja bersayap hitam dan raja bersayap putih yang pertama? Kin Feiyang bertanya, Siapa lagi yang bisa melakukannya? Kata Kin Batian sambil tersenyum. Eh, Kin Feiyang tercengang. Raja pertama dari klan Putri Duyung disebut putih tua dan hitam tua. Benar-benar mengejutkan. Namun hal ini juga membuktikan bahwa hubungan Nenek Moyang dengan mereka sungguh luar biasa. Putri Duyung bertanya, Di mana mereka sekarang? Matanya dipenuhi kerinduan dan kekaguman. Sebagai seorang keturunan, dia tentu ingin memberi penghormatan kepada leluhurnya. Mereka. Mereka semua berkultivasi dalam pengasingan. Saya khawatir agak sulit untuk melihatnya sekarang. Kata Kin Batian sambil tersenyum. Jejak kekecewaan muncul di mata Putri Duyung. Kin Batian melihatnya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia memandang Fire Lotus dan Huo Yi. Salam, Kaisar Kin. Keduanya segera membungkuh. Kin Batian memandang Fire Lotus dan Huo Yi, dan warna aneh muncul di kedalaman matanya. Leluhur. Dia adalah teratai api, adik perempuanku. Dan dia adalah Huo Yi, seorang teman yang saya temui di wilayah utara. Huo Yi lah yang membantu kami menelponmu. Kata Kin Feiyang. Api teratai. Huo Yi. Kin Batian bergumam dan menangkupkan tangannya ke arah Huo Yi. Terima kasih. Kaisar Kin terlalu sopan. Huo Yi terkekeh. Kin Batian tersenyum, menatap Kin Feiyang dan Fire Lotus, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kalian saling kenal. Kin Feiyang berkata, di negeri mayat hidup. Negeri mayat hidup. Kin Batian tercengang. Ya. Sebenarnya, sebelum ini, saya telah memasuki dunia kuno dua kali. Tapi dua kali itu hanya terjadi di negeri mayat hidup. Aku dan teratai api bertemu saat itu. Pada saat itu, dia hanyalah seorang mayat hidup. Kata Kin Feiyang. Seorang mayat hidup. Kin Batian tercengang. Ya. Kin Feiyang menganggup. Dia menjelaskan secara singkat situasi saat itu. Jadi begitu. Kin Batian menganggup menyadari, lalu memandang Fire Lotus dan berkata sambil tersenyum, jadi, kamu pernah ke Kin besar. Ya. Teratai api menganggup. Bagaimana perasaanmu? Kin Batian bertanya sambil tersenyum. Tidak buruk. Api Lotus tersenyum. Kin Batian tidak bisa menahan tawa. Kin Feiyang bertanya dengan rasa ingin tahu, leluhur, apakah anda sekarang berada di tanah suci atau di tempat lain? Itu bukanlah sesuatu yang harus kamu pedulikan. Kata Kin Batian. Lalu apa yang harus aku pedulikan? Kin Feiyang curiga. Kekuatan. Setelah mengatakan itu, Kin Batian memandang Mutian Yang dan berkata, bagaimana kalau kita bicara sendiri? Itulah yang aku pikirkan. Mutian Yang mencibir. Kin Batian melambaikan tangannya dan segera membawa Mutian Yang ke langit ratusan mil jauhnya. Ada masalah apa yang tidak bisa kamu beritahukan kepada kami? Serigala bermata putih penasaran. Siapa tahu? Kin Feiyang mengangkat bahu. Di kejauhan. Di atas laut. Kin Batian memandang Mutian Yang dan bertanya, apakah anda ingin tahu mengapa saya tinggal di dunia kuno? Bukan itu yang aku khawatirkan. Mutian Yang mendengus dingin. Kamu harusnya khawatir. Karena hal ini menyangkut nasib seluruh makhluk hidup di berbagai benua. Kata Kin Batian dengan suara rendah. Apakah ini serius? Mutian Yang mengangkat alisnya. Kin Batian berkata, ini lebih serius dari apa yang saya katakan. Apakah yang dikatakan Dong Zeng Yang benar? Mutian Yang bergumam. Dong Zeng Yang. Kin Batian curiga. Mutian Yang berkata, Dong Zeng Yang adalah mantan wali, Ying Long. Jadi itu dia. Kin Batian tercerahkan dan berkata, kalau begitu, dia telah melihat masa depan dengan Eye of Destiny. Itulah yang dia katakan. Tapi menurutku ini masih sedikit misterius. Kata Mutian Yang. The Eye of Destiny tidak akan pernah salah. Kalaupun ada penyimpangan, tidak akan terlalu besar. Kata Kin Batian. Apa yang kamu coba katakan? Mutian Yang mengerutkan kening. Kin Batian menghela nafas dan berkata, yang ingin saya katakan adalah, mengapa kita tidak mengesampingkan dendam pribadi kita dan menghadapi bencana ini bersama-sama? Bersama. Mutian Yang tercengang. Wajahnya penuh sarkasme. Dalam menghadapi bencana ini, kami berdua tidak bisa keluar dari masalah ini sendirian. Kami hanya bisa memiliki harapan jika kami bekerja sama. Jika kamu bersedia, ikutlah denganku nanti. Aku berjanji kamu akan mencapai alam abadi dalam waktu 3.000 tahun. Kata Kin Batian. Mencapai alam abadi dalam waktu 3.000 tahun. Mutian Yang terkejut. Ya. Saya memiliki kemampuan sekarang. Kin Batian mengangguk. Dia sangat mendominasi. Mutian Yang diliputi emosi. Alam yang tidak dapat dihancurkan. Ini benar-benar godaan yang sangat besar. Aku sangat membutuhkanmu. Jika kamu benar-benar tidak bisa melepaskannya, aku berjanji kepadamu bahwa setelah musibah ini selesai, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Kata Kin Batian. Mutian Yang menunduk dan mengerutkan kening. Dia ragu-ragu. Kin Batian tidak mendesaknya. Dia menatapnya dalam diam. Engah. Tapi tiba-tiba, wajah Kin Batian menjadi pucat dan dia mengeluarkan setegup darah. Itu adalah darah naga ungu kemasan. Hem. Mutian Yang mengangkat kepalanya dan menatap Kin Batian dengan bingung. Di kejauhan, Kin Fe Yang dan yang lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Jarak ratusan mil tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka bisa melihat dengan jelas. Lebih-lebih lagi. Mereka telah memperhatikan mereka berdua, jadi mereka melihat Kin Batian segera memuntahkan darah. Tapi Mutian Yang tidak bergerak. Kenapa dia tiba-tiba memuntahkan darah? Kin Fe Yang berkata, Huo Yi, cepat pergi. Huo Yi menganggup dan memimpin Kin Fe Yang dan yang lainnya menuju mereka berdua. Ayah, kamu. Wajah Kin Ruo Shuang penuh kekhawatiran. Kin Batian menyeka darah dari sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, aku ingin menyembunyikannya darimu, tapi aku tidak menyangka aku tidak bisa mengendalikannya. Sembunyikan dari kami. Semua orang saling memandang. Tunggu. Mungkinkah dia terluka saat bertarung dengan naga leluhur? Kin Fe Yang terkejut. Hem. Kin Batian mengangguk. Bagaimana ini mungkin? Apakah kamu tidak menguasai kekuatan hukum? Kin Fe Yang berkata dengan tidak percaya. Itu benar, tapi kekuatan hukum, saya hanya pemula. Pada tingkat ini, itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan hukum artefak yang menentang surga. Kin Batian menghela nafas. Pemula. Kin Fe Yang mengerutkan kening dan berkata, berbicara tentang artefak penentang surga, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Mengapa artefak penentang surga Anda berada di tangan naga api? Kin Batian berkata, saya memberikannya. Eh. Kin Fe Yang tercengang. Itu benar-benar diberikan kepadanya oleh leluhurnya. Dia bertanya, apakah naga api benar-benar bawahanmu? Bawahan. Kin Batian tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa menurut Anda begitu? Dikatakan begitu. Tentu saja kami tidak mempercayainya. Kata Kin Fe Yang. Ini bukan. Saat itu, aku memberikannya artefak yang menantang surga karena suatu alasan. Kata Kin Batian. Apa alasannya? Kin Fe Yang curiga. Lindungi wilayah utara, lindungi istana sembilan surga. Kata Kin Batian. Lindungi wilayah utara, lindungi istana sembilan surga. Kin Fe Yang tercengang. Fire Lotus dan Huo Yi saling memandang, wajah mereka penuh kecurigaan. Ya. Saat itu, untuk melindungiku, istana sembilan surga dirusak parah oleh naga. Aku tidak bisa melupakan kebaikan ini. Aku juga khawatir kalau para naga akan terus menyerang istana sembilan surga dan melukai orang-orang tak berdosa di wilayah utara. Jadi ketika aku meninggalkan wilayah utara, aku meninggalkan artefak yang menentang surga di sini. Kin Batian tersenyum. Jadi begitu. Lalu kenapa dia berulang kali mencoba membunuhku padahal dia dengan jelas melihat bahwa aku memiliki kekuatan darah naga emas ungu. Kin Fe Yang curiga. Apakah kamu yakin dia mencoba membunuhmu? Jika dia benar-benar ingin membunuhmu, apakah menurutmu kamu masih bisa berdiri di sini dan berbicara denganku? Kata Kin Batian. Apa maksudmu? Kin Fe Yang sedikit bingung. Biarkan aku memberitahu Anda. Segel pada artefak yang menentang surga itu telah kendor lebih dari setengahnya. Jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, tidak ada dari kalian yang bisa bertahan. Ia menyerangmu bukan karena ingin membunuhmu, tapi karena ia sedang mengujimu. Kin Batian tersenyum. 2.220. Menguji aku. Kin Fe Yang tercengang. Ya, meskipun itu adalah artefak ilahi, aku sudah seperti saudara. Keturunan saya juga merupakan keturunannya. Jadi, ini mengujimu dan juga mengamatimu untuk melihat seberapa mampu dirimu sebagai keturunan klancin. Kin Batian tersenyum. Jadi begitu. Kin Fe Yang tiba-tiba mengerti dan berkata, lalu mengapa naga api bisa mengendalikannya. Ini bukan kendali, ini kesepakatan. Saat itu, aku punya perjanjian dengan naga api. Perjanjiannya adalah saya akan meninggalkan artefak ilahi di sini dan sesekali membantunya, dan itu akan membantu saya merahasiakannya. Kata Kin Batian. Rahasiakan. Kin Fe Yang curiga. Jika para naga mengetahui hal ini, apakah menurutmu mereka akan membiarkan artefak ilahiku tetap berada di pintu masuk tanah suci? Kin Batian bertanya. Tentu saja tidak. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya. Ya. Jadi, aku harus membujuk naga api untuk membantuku merahasiakannya. Dan sebelum aku pergi, aku juga menyuruh artefak spirit untuk memasuki kondisi penyegelan diri. Dengan cara ini, bahkan jika naga datang ke wilayah utara, mereka tidak akan menyadari keberadaannya jika mereka tidak memperhatikan. Kata Kin Batian. Kin Fe Yang menganggup dan berkata, Tunggu, naga api itu milik naga, jadi dia bersedia merahasiakannya untukmu. Tentu saja tidak mau. Dan itu adalah kejahatan besar. Jika penguasa naga mengetahuinya, dia pasti akan mati. Tapi dia adalah naga yang ambisius dan serakah. Ia ingin mengambil kesempatan ini untuk mendekati roh artefak dan membuatnya perlahan-lahan tunduk padanya. Karena selama ia mendapatkan artefak ilahi, statusnya di antara para naga akan meningkat pesat dalam sekejap. Bahkan mungkin akan mendapat dukungan dari penguasa naga. Namun, itu terlalu naif. Artefak spirit memperlakukanku seperti saudara, jadi bagaimana mereka bisa mengkhianatiku? Kata Kin Batian sambil tersenyum. Ada sedikit nada sarkasme dalam nada bicaranya. Kamu memang sedikit naif. Kin Fe Yang menganggup dan berkata, Tetapi apakah kamu tidak takut jika kamu tidak dapat menaklukkan roh artefak, dia akan marah dan melaporkan masalah artefak ilahi kelongsun. Sebenarnya bukan masalah besar untuk melaporkannya kepada sang naga terhormat. Karena roh artefak dapat melarikan diri kapan saja. Paling-paling, ia tidak akan dapat terus melindungi wilayah utara dan istana sembilan surga. Kin Batian tersenyum. Kin Fe Yang menganggup dan bertanya, Lalu tahukah Anda bahwa artefak Anda telah memasuki tanah suci? Kin Batian tertawa dan berkata, Jika tidak memasuki tanah suci, bagaimana saya bisa tahu bahwa keturunan saya telah datang ke dunia kuno? Aduh! Kin Fe Yang terkejut, dan dia berkata, Jadi, senjata ilahi itulah yang mengirimi Anda pesan setelah memasuki tanah suci, dan itulah mengapa Anda datang untuk menyelamatkan kami. Dengan kata lain, Anda berada di tanah suci sekarang. Ya! Kin Batian menganggup. Lalu kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Kin Fe Yang tidak puas. Bukannya aku ingin menyembunyikannya darimu, tapi menurutku masih terlalu dini bagimu untuk mengetahui hal ini. Kata Kin Batian. Saya bukan anak kecil. Kin Fe Yang tidak senang. Kin Batian tersenyum tipis dan berkata, Di mata saya, kamu tidak berbeda dengan anak kecil. Mulut Kin Fe Yang bergerak-gerak, dan dia tidak lagi marah. Ayah! Karena artefak ilahimu yang memberitahumu, apakah itu ada padamu sekarang? Dan pedang darahmu Tianyang dan kastil abu-abu, di mana mereka? Kin Ruo Shuang bertanya dengan curiga. Mereka tidak bersamaku. Sebelumnya, saya hanya berkomunikasi dengan roh artefak melalui udara. Mengenai kemana mereka pergi, ku rasa aku harus tahu. Kata Kin Batian. Kemana mereka pergi? Kin Fe Yang dengan cepat bertanya. Tanah suci. Kata Kin Batian. Bukankah itu tidak masuk akal? Kin Fe Yang tidak berdaya. Tante Li tiba-tiba berkata, apakah leluhur Gregen sudah mati atau belum? Leluhur Gregen adalah naga paling kuat selain naga terhormat. Bagaimana bisa ia dibunuh dengan mudah? Sekarang telah kembali ke tanah suci. Kin Batian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Itu belum mati. Kalau begitu, bukankah kita dalam bahaya? Kin Fe Yang terkejut. Bisa dibilang begitu. Gregen leluhur pasti akan melaporkan hal ini kepada naga terhormat. Naga terhormat pasti akan berusaha menemukanmu ketika dia mengetahui keberadaanmu. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Apakah kamu sudah meminum ramuan yang kuberikan padamu? Kin Batian bertanya. Ya. Kin Fe Yang menganggup dan berkata dengan kagum, ramuan ini sungguh menakjubkan. Ini benar-benar dapat menyembunyikan kekuatan garis keturunan saya. Kin Batian berkata sambil tersenyum, ini adalah ramuan yang saya pelajari selama puluhan tahun. Di dunia sekarang ini, hanya saya yang bisa memperbaikinya. Kamu sudah menelitinya. Kin Fe Yang tercengang. Sebenarnya ada seseorang yang bisa membuat resep ramuan baru. Dulu, saat kekuatan garis keturunanku terungkap, aku harus menghadapi kejaran para naga setiap hari. Saat itu, aku bertanya-tanya apakah ada sejenis ramuan di dunia yang dapat mengubah kekuatan garis keturunan. Kemudian, saya mencari di seluruh dunia kuno tetapi tidak dapat menemukan obat mujarab seperti itu. Pada akhirnya, saya hanya menelitinya sendiri. Setelah beberapa dekade mengasingkan diri, saya akhirnya menelitinya. Berkat ramuan ini, aku bisa lepas dari mata dan telinga para naga dan lolos dari kejaran mereka. Kata Kin Batian sambil tersenyum. Kin Fe Yang bertanya, lalu, bagaimana kekuatan garis keturunan bisa dipulihkan di masa depan? Kamu juga membutuhkan sejenis ramuan. Tapi aku tidak akan memberimu ramuan itu sekarang. Saat kamu melangkah ke alam abadi dan memasuki tanah suci, aku akan memberikannya kepadamu. Kata Kin Batian. Kin Fe Yang memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, bisakah kamu memberiku resep kedua ramuan ini? Kin Batian memutar matanya ke arahnya. Kin Fe Yang berkata dengan sedih, untuk menemukanmu, aku telah melakukan perjalanan ribuan mil dan mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, aku hanya ingin dua resep ramuan, tidak terlalu banyak. Kin Batian tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia berkata, Baiklah, baiklah, ketika Anda memasuki tanah suci, saya akan memberikan resepnya. Tidak bisakah kamu melakukannya sekarang? Kin Fe Yang menatapnya dengan sedih. Tidak. Kin Batian menggelengkan kepalanya, tidak ada ruang untuk negosiasi. Oke. Faktanya, Kin Fe Yang melakukannya bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dan Wang Chai. Karena bagi Dan Wang Chai, resep ramuan baru lebih menarik daripada ramuan dewa. Kembali ke pokok persoalan. Aku khawatir tidak akan lama lagi para naga akan datang ke wilayah utara. Meskipun kekuatan garis keturunanmu telah disembunyikan sekarang, kamu harus ingat untuk tidak bertindak berdasarkan dorongan hati saat bertemu dengan naga. Artinya, hindarilah jika kamu bisa. Kin Batian memandang Kin Fe Yang dan mengingatkannya. Tan Tai Li berkata dengan curiga, Batian, kamu sangat kuat sekarang. Mengapa kamu tidak menjaga dia di sisimu? Lier, aku mau. Tetapi situasiku di Tanah Suci tidak seoptimis yang kamu pikirkan. Bertahun-tahun ini, jika bukan karena Batu Ilahi Tianyu yang diberikan oleh penguasa Istana Surga ke-9 kepadaku, aku akan menjadi tumpukan tulang. Kin Batian menghela nafas. Mendengar tentang hal itu. Hati semua orang tenggelam. Mereka tidak pernah mengira bahwa situasi Kin Batian di Tanah Suci akan begitu buruk. Meskipun aku punya kemampuan untuk melindunginya sekarang, itu tidak akan ada gunanya baginya. Karena saya selalu percaya bahwa orang perlu diasah. Tidak peduli betapa berbakatnya seseorang, jika dia tetap berada di lingkungan tanpa beban untuk waktu yang lama, cepat atau lambat dia akan lumpuh. Saya tidak ingin keturunan saya, Kin Batian, menjadi cacat seperti itu. Kata Kin Batian. Kin Ruo Shuang memandang Kin Fe Yang dan berkata sambil tersenyum, sepertinya ayah menaruh harapan besar padamu. Aku tidak bisa menahannya. Aku sungguh luar biasa. Kin Fe Yang tersenyum bangga. Wajah Kin Ruo Shuang menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan menamparmu? Dia sama sekali tidak rendah hati. Kin Batian berkata lagi, tetapi kecuali Kin Fe Yang, Huo Yi, dan Fire Lotus, yang lain dapat mengikuti saya ke Tanah Suci. Apa? Kin Fe Yang terkejut dan berkata dengan marah, leluhur, ini tidak adil. Mengapa semua orang bisa pergi tetapi saya tidak bisa? Karena nama keluargamu adalah Kin. Kata Kin Batian. Ekspresi Kin Fe Yang membeku. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Jangan terlihat enggan. Saya tidak ingin Anda pergi ke Tanah Suci karena saya punya tugas untuk Anda. Kata Kin Batian. Tugas apa? Kin Fe Yang curiga. Kin Batian bertanya, siapa lagi yang memasuki dunia kuno kali ini selain kamu? Banyak. Ada Tan Wu, Infernal Divine Hound, Yi Yi, Dong Zheng Yang, leluhur iblis, dan naga iblis. Kin Fe Yang berkata satu per satu. Kin Batian bertanya, siapa yang mengaktifkan jiwa pertarungan penentang surga? Kin Fe Yang berpikir sejenak dan berkata, Yi Yi, Dong Zheng Yang, dan leluhur iblis. Pergi dan temukan mereka. Anda tidak harus menjamin keselamatan mereka. Saat kamu menerobos ke alam abadi, bawa mereka ke Tanah Suci. Kata Kin Batian. Temukan mereka. Kin Fe Yang tercengang. Ya, kamu harus menemukannya. Kin Batian mengangguk. Kin Fe Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak dapat menemukannya. Mengenai alasannya, kamu dapat bertanya pada Mutian Yang. Kin Batian memandang Mutian Yang dengan curiga. Mutian Yang berkata dengan acu tak acu, saat mereka memasuki dunia kuno, mereka dibawa pergi oleh kekuatan misterius. Kekuatan misterius. Mata Kin Batian berkedip. Kin Fe Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, leluhur, apakah kamu mengetahui sesuatu? Kin Batian tersenyum dan memandang Kin Fe Yang, berkata, jika mereka tidak berada di wilayah utara, maka mereka pasti berada di Dong Ling, Gurun Barat, atau hutan belantara selatan. Dong Ling, Gurun Barat, atau hutan belantara selatan. Kin Fe Yang mengerutkan kening. Kin Batian tersenyum dan berkata, meskipun ketiga wilayah ini jauh dari wilayah utara, saya yakin Anda memiliki kemampuan untuk pergi ke sana. Kamu menganggapku terlalu tinggi. Kin Fe Yang tersenyum pahit. Kin Batian melirik kerumunan dan berkata sambil tersenyum, sekarang putuskan, siapa yang mau pergi bersamaku? Tante Li dan Kin Ruo Shuang adalah orang pertama yang pergi ke Kin Batian. Tidak mudah untuk bersatu kembali. Tentu saja, mereka tidak ingin dipisahkan dari Kin Batian lagi. Aku akan pergi juga. Mutian Yang merenung sejenak dan menghela nafas. Terima kasih. Kin Batian tersenyum penuh terima kasih. Saya melakukan ini bukan untuk Anda, atau untuk orang-orang biasa. Saya melakukan ini untuk diri saya sendiri. Mutian Yang mendengus dingin. Selama kamu bahagia. Kin Batian tersenyum. Bagaimana dengan kita? Zhao Tai Lai, Lei Bao, dan binatang lainnya saling memandang. Omong kosong. Kita bersaudara. Bagaimana kita bisa meninggalkan Kin Si kecil? Serigala bermata putih berkata dengan marah. Tetapi saya sangat ingin pergi ke tanah suci. Lei Bao bergumam. Apakah tamu? Katakan lagi jika kamu berani. Apakah kau lupa siapa yang memberimu semua ini? Biar ku beritahu, jangan bersyukur. Serigala bermata putih melotot padanya. Kakak Serigala, kamu terlalu serius. Bagaimana aku bisa melupakan kebaikan Tuan Muda kepadaku? Mari kita bicarakan nanti. Aku akan pergi ke tanah suci bersama leluhur Tuan Muda. Kita adalah keluarga. Ini bukan pengkhianatan. Lei Bao mengeluh dengan tidak senang. Terima kasih. Terima kasih.